Pedang ular merah jelit 3. Untuk mempercepat waktu, ia melakukan perjalanan naik kuda dan sengaja memilih kuda yang baik dan kuat. Ia membalapkan kudanya dan mengasuh untuk makan atau tidur saja dan juga kadang, kadang untuk memberi kesempatan kepada kudanya makan rumput dan beristirahat sejenak. Jalan yang dilaluinya amat sunyi, karena sebagaimana telah dituturkan di depan, tidak ada orang yang berani melewati jalan yang menjadi daerah operasi perampok tunggal Sin Kiam Kauaijin itu. Akan tetapi Piausu itu merasa girang dan juga heran sekali karena sampai beberapa hari kemudian, ia tidak melihat tanda-tanda adanya gangguan dari Sin Kiam Kauaijin. Ia mempercepat larinya kuda dan 11 hari kemudian ia telah tiba di hutan terakhir, sudah dekat dengan dusun tiang sengah di kaki gunung Funiu. Biarpun hari telah mulai senjalai Piausu tidak menghentikan kudanya yang sudah lelah. Hatinya berdebar girang dan ia ingin sekali lekas-lekas keluar dari hutan itu. Kalau sajalah bisa sampai di dusun yang ditujunya pada sore hari itu. Alangkah mujurnya. Akan tetapi, tiba-tiba kudanya berjingkrak aneh dan ketika ia memandang, lah melihat di depan kudanya berdiri seorang yang kurus dan tinggi, berpakaian sutra hitam dan mukanya ditutup pula dengan sutra hitam sampai di bawah matanya. Benar-benar merupakan iblis yang mengerikan. Lai Siong Teh menjadi pucat dan cepat ia melompat turun dari kudanya yang berjingkrak ketakutan itu. Ia lalu mengangkat tangan memberi hormat kepada orang berpakaian hitam dan berkedok hitam pula itu. Mohon maaf apabila Siong Teh mengganggu sahabat katanya dengan sikap merendah sekali, dan sungguhpun ia dapat menduga bahwa iblis inilah tentunya yang disebut Siong Kiam Koy Jin akan tetapi ia berpura-pura tidak tahu. Siong Teh takut kemalaman dan hendak melanjutkan perjalanan ke dusun tiang sengan di luar hutan. Tiba-tiba orang berkedok itu tertawa bergelak dan suara ketawanya terdengar aneh, parau dan tinggi. Kemudian orang itu bicara dengan hidung dipencet. Hahaha, ha! Lai Siong Teh, kau kira aku tidak tahu siapa kau dan apa perlu melewat di tempat ini? Lekas kau tinggalkan bungkusan patung itu, atau kau tinggalkan kepalamu boleh kau pilih sambil berkata demikian? Orang itu mencabut pedangnya dan silaulah matelai Siong Teh melihat pedang yang bercahaya terang. Tak salah lagi, pikirnya dengan hati berdebar-debar, inilah dia Siong Kiam Koy Jin. Maaf katanya, sungguh tajam pandangan matamu. Akan tetapi sesungguhnya Siong Teh tidak tahu siapakah sebenarnya orang gagah yang berdiri di hadapanku. Orang itu menyabet-nyabetkan pedangnya sehingga terdengar suara suitan nyaring sekali. Kau lihat pedang ini? Nah, terkalah siapa aku? Apakah kau yang disebut Siong Kiam Koy Jin? Orang itu tertawa kembali, dan kau berani lewat di sini tidak takut kepada Siong Kiam Koy Jin? Sungguh besarnya limu, orang si Lai. Harap saja kau wahiap jangan mengganggu Siong Teh. Lai Piaw Su mencoba memela diri. Yang si Lai Piaw Su bawa hanyalah sebuah patung yang harus dipasang di kuil Tian Hok Si. Karena patung suci ini si Lai Piaw Su bawa dengan melakukan tugas yang mulia, maka si Lai Piaw Su tidak mengambil jalan memutar, harap saja kau wahiap su di memaafkan. Orang cerwet. Tak usah banyak membuka mulut, lekas kau tinggalkan patung itu dan pergi dari sini kembali Siong Kiam Koy Jin menggerakkan pedangnya. Melihat gerakan pedang yang cepat dan berkilat itu taulah Lai Piaw Su bahwa ia bukanlah lawan orang yang tinggi ilmu silatnya itu. Akan tetapi, tentu saja ia tidak mau mengalah dan memberikan patung itu kepada Siong Kiam Koy Jin. Bagi seorang yang menghendaki kemajuan dalam pekerjaannya, syarat terutama baginya ialah menaruh rasa cinta dan hati setia kepada pekerjaan yang dipegang atau dilakukannya terutama bagi seorang seperti Lai Siong Te yang bekerja menjadi Piaw Su. Pekerjaannya sebagai pelindung barang-barang yang diantar atau dikawalnya membuat ia harus sanggup melindungi barang-barang itu dengan keras kalau perlu mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena inilah maka ia menjadi seorang Piaw Su yang ternama dan dipercaya oleh mereka yang mengirimkan barang-barang berharga. Gin Ho Piaw Kiyok, perusahaan ekspedisi macan perak, amat disegani dan mendapat kepercayaan penuh oleh karena semua orang tahu bahwa bagi Lai Piaw Su, barang-barang yang dilindunginya baru dapat terampas darinya apabila kepalanya telah terlepas dari tubuhnya atau nyawanya telah meninggalkan tubuhnya. Kini dalam tugasnya mengantarkan sebuah patung Buddha ke Kewiltian, Hok Si, ia telah diganggu oleh Sin Kiam Khoai Jin yang minta patung itu dengan paksa, tentu saja ia tidak mau menyerah begitu saja dan ketika penjahat berkedok itu menyerangnya ia cepat mengelak dan mencabut geloknya yang telah lama menjaga nama perusahaan ekspedisinya. Akan tetapi ilmu pedang yang dimainkan oleh Sin Kiam Khoai Jin itu luar biasa cepatnya dan karena pedang di tangan penjahat itu pun pedang pusaka yang luar biasa, sebentar saja Lai Piaw Su terdesak hebat. Piaw Su ini maklum akan ketajaman pedang lawan, maka seberapa bisa ia menghindarkan goloknya beradu dengan pedang lawan lah telah memiliki pengalaman dalam pertempuran-pertempuran besar dan dengan mengandalkan ketenangan dan kegagahan tangannya, untuk beberapa lama ia masih dapat mempertahankan diri. Akan tetapi, Piaw Su ini maklum pula bahwa pertahanan ini takkan berlangsung lama. Pedang di tangan Sin Kiam Khoai Jin sangat cepat gerakannya dan merupakan gulungan sinar pedang yang mengelilingi tubuhnya dan menjepitnya sehingga tiada jalan keluar lagi baginya. Sin Kiam Khoai Hiap, kalau kau berkeras hendak mengganggu ku biarlah aku mengorbankan nyawaku sebagai seorang Piaw Su sejati Lai Piaw Su dengan gemas sekali dan memutar goloknya dengan sekuat tenaga dan gerakannya biarpun tidak cepat namun mengandung tenaga yang lemas dan kuat. Inilah ilmu golok lo, hantu yang merupakan ilmu golok mempertahankan diri yang kuat sekali. Lai Siong Teh manusia golok. Kau hendak menukarkan nyawamu dengan patung? Hahaha, mampuslah sambil berkata demikian, penjahat berkedok itu cepat menyerang dengan sebuah tusukan kilat ke arah leher Lai Piaw Su. Lai Siong Teh mengelak ke kiri, akan tetapi dengan gerakan cepat sekali Sin Kiam Khoai Jin telah menyusulkan dua serangan, yakni tangan kanan yang memegang pedang menyabet ke arah leher sedangkan tangan kiri didorongkan ke depan. Lai Siong Teh menjadi terkejut sekali. Dorongan tangan kiri itu mengeluarkan angin yang memukul di bagian dalam dadanya maka cepat ia melempar diri ke kanan dan terpaksa menyabetkan goloknya untuk menangkis bacokan lawan pada lehernya. Terang sekali saja beradu, golok di tangan Lai Siong Teh telah putus menjadi dua. Ha, 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 Lai Siong Teh, kau masih tidak mau memberikan patung itu. Kau boleh membunuhku, akan tetapi jangan harap akan dapat merampas patung ini jawab Piaw Su yang gagah itu. Orang gila. Kalau begitu mampuslah pedang yang berkilat itu menyambar, Lai Siong Teh tak dapat mengelak lagi, maka Piaw Su ini dengan metode pentang lebar-lebar menanti datangnya maut. Akan tetapi, tiba-tiba nampak bayangan hitam yang panjang bagaikan seekor naga menyambar dan menangkis pedang itu. Terdengar suara keras sekali dan bunga api berpijar. Sin Kiam Khoi Jin berseru kaget dan melompat mundur. Tangkisan tadi membuat pedangnya terpental ke belakang. Lai Siong Teh menengok. Ia melihat seorang wanita tua sekali berdiri dengan tongkat panjang di tangan. Tongkat dari kayu biasa yang agak kemerahan warnanya, bengkak-bengkok dengan kepala berbentuk seperti naga. Nenek tua ini rambutnya sudah putih seluruhnya, pakaiannya seperti pakaian pertapa, berwarna putih dengan garis leher hitam. Biarpun dia sudah nampak tua, dengan rambut putih dan keriput di mukanya, namun mukanya masih kemerah-merahan dan terutama sekali sepasang matanya tajam bukan main mengeluarkan pengaruh yang menakutkan. Siluman wanita dari manakah berani berlaku kurang ajar terhadap Sin Kiam Khoi Hiap bentak penjahat berkedok itu dan matanya dibalik kedok sutra hitam itu bersinar-sinar merah. Bocah siang, kali ini benar-benar kau tersesat jauh. Bukankah suhumu sudah memberi peringatan terakhir? Pergilah dan minta ampun kepada suhumu karena kalau kau melanjutkan kesesatanmu, aku lebih hang tidak akan ragu-ragu untuk mewakili gurumu melenyapkan kau dari permukaan bumi kata nenek tua itu dengan suara berpengaruh. Lai Siong T melihat betapa penjahat itu menjadi terkejut dan suaranya berubah ketika tahu siapa nenek itu terdengar suara. Jadi kau orang tua yang disebut Pat Jiu Toan Yoli Bihong? Suhu seringkali menyebut-nyebut namamu sebagai seorang tua yang sangat bijaksana dan pendekar besar, akan tetapi, mengapa sekarang kau hanya merupakan seorang nenek tua yang jail dan suka menyampuri urusan orang lain? Pat Jiu Toan Yoli Bihong, apakah kau kira aku angkoan takut kepadamu? Aku mengingini patung yang dibawa oleh Lai Siong T, apakah hubungannya hal ini dengan kau orang tua? Lai Bihong tersenyum mengejek dan heranlah hati Lai Piaw Su ketika melihat betapa nenek itu masih mempunyai gigi penuh dan kuat. Angkoan, kata nenek itu, suhumu sendiri, Lui Kong Jiu Keng Kintoso tidak berani bicara demikian kurang ajar terhadap aku yang ia anggap sebagai saudara tua. Kau sebagai murid satu-satunya telah tiga kali diberi peringatan dan banyak menyusahkan hati orang tua itu, akan tetapi kau tidak sadar bahkan makin tersesat. Sudah menjadi kewajibanku untuk memberi hajaran kepadamu, bagaimana kau anggap aku jail? Pula, tentang patung ketahuilah, hei bocah lancang. Patung itu dibawa oleh Lai Piaw Su yang setia untuk diserahkan kepada kuil Tian Hok Si. Di kaki gunung Funiu, dan tahukahkah siapa yang berada di kuil itu? Akulah orangnya yang membangun kuil itu dan aku yang berhak menerima patung itu. Kau mau bicara apa lagi sekarang? Tidak saja Sin Kiam Kua Jin yang terkejut mendengar keterangan ini, bahkan Lai Siong Te semenjak tadi sudah tertegun. Ia sudah lama mengenai dan mendengar nama orang-orang yang terkenal sebagai tokoh-tokoh persilatan tingkat tinggi seperti Pat Jiu To Anyo dan Lai Kong Jin, sungguhpun ia belum pernah melihat orangnya. Lebih-lebih heran dan terkejutnya bahwa patung itu ternyata harus diserahkan kepada ketua Tian Hok Si yang bukan lain adalah Pat Jiu To Anyo sendiri. Akan tetapi Sin Kiam Kua Jin memiliki keberanian luar biasa. Ia tidak takut kepada Pat Jiu To Anyo dan biarpun sudah mendengar keterangan tersebut, namun ia masih merasa sayang kalau harus melepaskan patung itu, setelah tadi hampir saja patung itu dapat dirampasnya. Sambil berseru nyaring, tiba-tiba dengan Kera yang sangat pengecut sekali tanpa memberi peringatan lebih dulu, ia bergerak cepat dan mengirim serangan kilat ke arah nenek tua itu. Lai Piao Su menjadi terkejut sekali, akan tetapi tidak demikian halnya dengan nenek yang diserang itu. Dengan tenang nenek itu lalu mengangkat tongkat merahnya dan sekali saja ia menggerakkan tongkat dengan perlahan, pedang Sin, Kiam Kua Jin telah dapat dibentur kembali. Sebelum Angkoan dapat mengetahuinya, tongkat yang bagaikan naga hidup itu luar biasa cepatnya telah mendorongnya sehingga tepat mengenai dadanya dan membuatnya terhuyung, huyung ke belakang. Angkoan, itu baru peringatan pertama kau kembalilah ke hengsan dan minta ampun kepada suhumu. Akan tetapi tanpa menjawab, Angkoan yang menjadi makin marah itu lalu menyerang lebih hebat lagi, dengan gerak tipu yang disebut membabat rumput membunuh ular. Serangan ini begitu lihainya, karena pedang yang berkilauan itu menyambar-nyambar dan bertubi-tubi membabat ke atas dan ke bawah, mengancam kedua kaki dan pinggang nenek itu. Hektometer, kau mengeluarkan tipu, tipu yang paling sadis untuk membunuhku. Bocah lancang, jangan kau mengimpi tiba-tiba tubuh nenek itu berkelebat cepat dan tubuhnya telah melompat ke atas bersandarkan tongkatnya yang tertancap di tanah sehingga pedang berkali-kali membacok tongkat dan mengeluarkan suara keras. Akan tetapi sama sekali tongkat itu tidak bergeming. Bahkan, dari atas nenek itu lalu mengebutkan ujung lengan bajunya ke arah kepala Angkoan. Hebat sekali pukulan ini karena angin pukulannya saja membuat pakaian laip yausu yang berdiri jauh menjadi berkibar. Apalagi Angkoan yang terkena pukulan langsung. Kepalanya terasa disambar petir dan untuk kedua kalinya terhuyung-huyung ke belakang. Nah, itu peringatan kedua kali dan yang terakhir kata Pat Jiuto Aniu. Kembalilah kehengsan atau mati di sini, tinggal kau pilih. Siluman Perempuan. Siapa takut mati tiba-tiba Sin Kiam Kua Jin menyerbu lagi dengan pedangnya. Akan tetapi Pat Jiuto Aniu yang sudah menurunkan kakinya di atas tanah, memegang tongkat itu pada ujungnya dan mendahului lawannya menusuk ke depan. Tongkat itu jauh lebih panjang daripada pedang dan digerakkan dengan cepatnya. Maka sebelum pedang di tangan Angkoan dapat mengenai nenek itu, lebih dulu ujung tongkat telah menotok dadanya. Duk suara beradunya ujung tongkat dengan dada ini perlahan saja akan tetapi akibat hebat sekali. Sin Kiam Kua Jin Angkoan terlempar ke belakang sampai satu tombak lebih, pedangnya terlepas dari pegangan, kemudian ia roboh tak berkutik lagi. Ternyata sekali totokan saja nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Pat Jiuto Aniu li bihang menghela napas panjang dan mengomel. Terlalu sekali kau, Angkoan, telah memaksaku melakukan pembunuhan. Biarlah kau terbebas dari siksa dan berita dunia. Nenek ini lalu berpaling kepada Lai Siong T yang telah menjatuhkan diri berlutut di depannya. Lai Piyaw Su kau urus baik-baik jenasa Hangkoan ini. Aku telah mendengar dan menyaksikan kegagahan serta kesetiaanmu. Berikan kepadaku patung itu. Lai Piyaw Su tidak ragu-ragu lagi dan segera mengeluarkan patung kecil yang indah dan berat itu. Terbelalak matanya ketika nenek itu memutar kaki patung, karena segera terbukalah sebuah lubang rahasia di bawah patung dan keluarlah emas besar yang gemilang cahayanya. Ah, benda macam ini yang membuat manusia-manusia beriman lemah menjadi mati gelap. Lai Siong T benar, benar tidak mengira bahwa patung itu sebenarnya menyembunyikan emas yang demikian banyaknya. Pantas saja amat berat, pikirnya dan pantas saja Sin Kiam Khoajin menghendakinya. Lai Piyaw Su bukalah kedoknya dan ambil pedangnya itu nenek itu memerintah. Ketika Lai Siong T membuka kedok sutra yang menutup muka angkaan, kembali ia terkejut sekali, wajah penjahat yang tampan itu ternyata telah kacat mengerikan, yaitu hidungnya telah copot dan bolong. Ia bergidik, mengambil pedang dan kembali menghampiri pet Jiwuto Anio yang dipandangnya dengan matu mengandung penuh pertanyaan. Dulu dia adalah anak yang baik kata nenek itu yang maklum akan tuntutan pandang matelai Piyaw Su. Lai adalah murid tunggal dari Lui, Kong Jing, Tangan Dewa Gledek, Keng Kintosu di Heng San. Akan tetapi setelah tamat pelajarannya, ia minggat turun gunung, melakukan segala macam kejahatan yang hebat. Keng Kintosu telah tiga kali memberi peringatan dan yang terakhir malah ia memotong hidung murid itu. Akan tetapi ternyata dia lebih suka mati daripada menjadi orang baik-baik. Sayang sekali ia memandang pedang yang berkilauan di tangannya. Pedang baik. Kui, Leong, Kiem yang ampuh katanya pula. Sayang terjatuh dalam tangan seorang berhati rendah. Lai Piyaw Su, terimalah pedang ini sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Kau seorang gagah dan jujur lagi setia, maka kau berhak menerima pedang ini. Akan tetapi, Teo Chu tidak memiliki kepandayan tinggi. Apa artinya pedang pusaka sebaik ini berada dalam tangan Teo Chu Lai Piyaw Su membantah dan merendahkan diri? Lai Piyaw Su, sampai di manakah tinggi rendahnya kepandayan? Sedikit kepandayan ditambah kejujuran dan kebersihan hati jauh lebih tinggi nilainya daripada banyak kepandayan yang terbenam dalam lumpur kesombongan dan kejahatan. Terimalah Hwi Leong Kiem ini dan apabila kelak kau anggap tidak perlu lagi kau memegangnya, boleh kau sampaikan atau berikan kepada seorang gagah yang kau pandang patut memegangnya. Setelah berkata demikian, tubuh nenek tua itu berkelebat dan lenyap dari pandangan Mace Lai Siong T. Piyaw Su ini menghela nafas dengan kagum, lalu mengubur jenasa Hang Koan, kemudian membawa pedang itu kembali ke rumahnya. Demikianlah, Simtai Hiap, aku selalu merasa tidak puas bahwa pedang yang demikian baiknya berada di dalam tanganku yang kurang pandai menggunakannya. Apalagi semenjak kecil aku lebih biasa memainkan golok daripada pedang. Hari ini secara kebetulan aku dapat bertemu dengan kau yang muda, gagah dan bijaksana. Oleh karena itu, pedang ini ku serahkan kepadamu dengan ikhlas dan tentu takkan mendapat teguran dari Pat Jiu To'anyo Li Bi Hang karena tindakanku ini sudah cukup tepat. Akhirnya Tiong Hong tak dapat menolak pemberian pedang Hwi Lyong Kiam itu, apalagi setelah ia mendengar penuturan tentang asal-usul pedang itu. Dari suhunya ia pernah mendengar nama-nama seperti Pat Jiu To'anyo Li Bi Hang juga Lui Kong Jiu Keng Kintosu Di Heng, San adalah sahabat baik suhunya, ia mengaturkan terima kasihnya dan sampai dua hari ia tinggal di rumah Lai Piawosu. Kemudian ia lalu melanjutkan perjalanannya mencari adiknya untuk minta kembali pedang pusaka Ang Chua Kiam. Hatinya menjadi lega setelah memiliki pedang Hwi Lyong Kiam oleh karena ia maklum bahwa tanpa pedang pusaka di tangannya, sukarlah baginya untuk mengimbangi kelihayan Ang Chua Kiam pedang ular merah itu. Sekarang marilah kita menengok keadaan Tiong Kiat, adik kembar dari Tiong Hong, pemuda berilmu tinggi yang telah tersesat ke jalan kejahatan itu. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan terjadi perpecahan dalam hubungan antara Tiong Kiat dan Kui Hwa, karena gadis ini merasa cemburu. Di dalam pertempuran, Tiong Kiat telah berhasil melukainya dan kemudian pemuda ini melarikan diri dari Kui Hwa. La berlari dengan cepat. Untuk beberapa lama hatinya merasa kecewa dan juga berduka harus berpisah dari Kui Hwa. Semenjak turun gunung, ia melakukan perjalanan berdua dengan sumoinya atau kecintaannya itu dan selalu bergembira. Akan tetapi kini ia harus melakukan perantauan seorang diri. Namun, beberapa hari kemudian, timbul lagi kegembiraannya, bahkan ia kini merasa seperti seekor burung yang terbang bebas terlepas dari ikatan. Kalau dulu dengan adanya Kui Hwa di sampingnya, ia selalu masih harus membatasi diri, takut-takut dan mengalah terhadap kekasihnya yang amat cemburu. Akan tetapi sekarang tanpa ada seorangpun yang akan melarangnya, nafsu jahat yang menguasai diri pemuda sesat ini makin meluap dan membuat lupa daratan. Ia boleh melakukan apa saja tanpa ada orang yang akan menghalanginya. Tak lama kemudian, di dunia kaum Hektu, jalan gelap atau penjahat, muncullah seorang penjahat muda yang amat menggemparkan dengan perbuatan, perbuatannya yang rendah dan ganas. Penjahat muda ini selalu memperkenalkan perbuatannya dengan lukisan sebuah pedang, bukan lain pedang angcoa kiam, karena penjahat ini memang simtiongkiat adanya. Kalangan kengow menjadi gempar pula setelah beberapa orang gagah yang hendak menangkapnya tidak saja gagal, bahkan menderita luka oleh pedang angcoa kiam. Perbuatan apakah yang dilakukan oleh tiongkiat? Bukan lain adalah pengumbaran nafsu jahatnya, menjadi penjahat jai hawe acat, pemetik bunga, pengganggu anak gini orang dan apabila ia sedang membutuhkan uang, ia selalu mengambilnya dari peti uang hartawan-hartawan. Tiap kali ia mengganggu rumah orang, selalu ia membuat gambar di atas tembok. Gambar ini dibuatnya dengan mengguratkan pedangnya dalam tembok, melukis sebatang pedang lalu menambahkan tiga buah huruf angcoa kiam di bawah pedang itu. Di dalam kesombongan dan kesesatannya tiongkiat telah menggila dan tidak ragu-ragu ataupun takut-takut lagi untuk mempergunakan nama pedang pusaka yang namanya menjadi benda keramat dari Kim Leong Pai itu. Biarpun tiongkiat telah bertemu dengan banyak wanita cantik namun damdiam di sudut hatinya ia tidak dapat melupakan gadis yang dulu dijumpainya terluka di dalam hutan. Gadis yang telah ditolongnya akan tetapi yang kemudian menjadi korban nafsu jahatnya pulalah tidak dapat melupakan engeng gadis yang belum diketahui siapa namanya dan dari mana datangnya itu. Entah bagaimana, ia selalu terbayang dan terkenang kepada gadis itu dengan hati berkasihan dan juga rindu. Baginya, tidak ada seorang pun di antara para wanita itu yang memiliki daya penarik lebih tebal daripada gadis di hutan rimba itu. Di dalam perantauannya, ia mengharap-harapkan untuk bertemu dengan gadis itu. Kalau ia bisa menjadi istriku dan selama hidup berada di sampingku, aku takkan perdulikan lagi lain perempuan, pikir tiongkiat dalam rindunya. Tanpa disadarinya pemuda ini telah jatuh hati dan mencintai engeng, gadis yang telah dipatahkan hatinya, yang telah dihancurkan hidupnya, Gadis yang kini sedang merantau, mencari-cari untuk membalas dendam. Ia tidak tahu betapa setiap kali duduk melamun, engeng menggigit-gigit bibirnya dan bersumpah di dalam hatinya untuk menghancurkan kepala laki-laki yang telah merusak hidupnya itu. Kalau saja tiongkiat tahu siapa engeng dan apa yang kini terkandung dalam hati gadis ini, mungkin ia akan merasa takut dan ngeri. Pada suatu hari, tiongkiat tiba di kota Ikiyang yang terletak di pantai sungai Yangce di Provinsi Hopak. Ketika ia memasuki kota tak seorang pun akan mengira bahwa dia adalah Hang Chowakiam, nama julukan penjahat muda yang amat ditakuti orang itu. Tiada orang akan mengira bahwa pemuda yang tampan dan lemah lembut seperti putra bangsawan ini adalah penjahat yang suka mengganggu anak bini orang dan suka melakukan pencurian besar. Besaran. Pakainya berwarna biru dan terbuat dari sutera mahal dan halus. Bajunya dihias dengan pinggiran berwarna kuning emas dengan sulaman yang indah sedangkan rambut di kepalanya yang hitam terbungkus dengan kain kepala yang berwarna kuning dan bersih sekali. Pedang Ang Chowakiam tersembunyi di bawah bajunya, hanya tampak ujungnya sedikit menonjol di bawah baju lacakap sekali dalam pakaian yang mahal ini. Dengan muka gembira dan maco berseri-seri, Tiong Kiat berjalan di sepanjang jalan raya dalam kota Ikiang. Ia sedang gembira, kantongnya penuh uang. Ia tidak butuh uang dan tidak perlu mencuri di kota ini. Ia ingin beristirahat dan menghibur diri, maka begitu masuk ke kota, ia lalu menyewa kamar dalam hotel terbesar di kota itu, kemudian bertanya kepada pelayan hotel di mana terdapat tempat pelesiran di kota itu. Pelayan itu memandangnya sambil tertawa gembira. Kongcu agaknya baru datang dan belum pernah datang ke kota ini. Kebetulan sekali kalau begitu, karena kedatangan Kongcu di kota ini tidak rugi. Di sini terdapat tempat pelesiran yang amat indah, Kongcu. Dan keindahan tempat itu sudah terkenal sampai ke kota raja. Eh, kau bicara dalam rahasia, lupek, kata Tiongkiat kepada pelayan setengah tua itu. Katakan sajalah, di mana adanya tempat itu dan apakah keindahannya? Di sebelah barat dalam kota ini, Kongcu. Di bagian sungai yang membelok. Di situ dijadikan tempat pelesiran yang indah sekali dan banyak orang dari luar kota datang sengaja untuk bermain perahu sambil menikmati arah Ikiang dan mendengarkan nyanyian bidadari-bidadari Ikiang. Apakah tamu? Bidadari, bidadari Ikiang, siapakah mereka itu? Kembali senyum gembira bermain di bibir pelayan itu. Aha, benar-benar Kongcu telah menyanyiakan hidup dan masa mudamu. Siapa orangnya yang belum pernah mendengar bidadari-bidadari Ikiang? Kalau belum pernah mendengar suara nyanyian mereka, sedikitnya tentu telah mendengar akan nama mereka. Pelayan itu lalu menuturkan dengan gerakan kaki tangan, Ia merasa girang sekali dapat menuturkan semua itu kepada seorang tamu muda yang nampaknya tampan dan kaya raya karena ia mengharapkan hadiah besar. Menurut penuturan pelayan ini, ternyata bahwa di kota itu memang terdapat tempat pelesiran sebagaimana yang disebutkan tadi. Air sungai yang C masuk ke dalam kota itu dengan aliran perlahan karena banyak tikungan. Dan karena sungai itu amat lebarnya, di sepanjang pantainya dibangunlah oleh orang-orang kaya tempat-tempat peristirahatan yang indah. Banyak orang berpelesir, di atas air naik perahu, perahu yang banyak disewakan orang di tempat itu. Air yang tenang membuat tempat itu merupakan tempat sunyi untuk bersenang diri memancing ikan. Di samping keindahan pemandangan alam di sekitar tempat ini, yang merupakan daya penarik terbesar agaknya adalah rumah kapal milik Chiama, seorang janda tua yang kaya. Rumah ini didirikan di atas air, yakni di pinggir sungai itu dan bentuknya seperti kapal besar. Kalau orang berada di tingkat atas dan memandang ke arah air sungai yang C yang mengalir perlahan, orang akan merasa seakan-akan sedang berada di atas perahu besar. Keindahan rumah ini pun sesungguhnya tidak akan mendatangkan banyak pelancong dari luar kota, akan tetapi terutama sekali adalah bidadari-bidadari yang menjadi anak angkat Chiama. Sebetulnya semenjak ditinggal mati oleh suaminya dengan peninggalan beberapa ratus tel perak, janda tua ini tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak mempunyai anak dan akhirnya ia lalu bekerja sebagai penghibur para pelancong. Dibelinya budak-budak belian, yakni wanita-wanita muda yang cantik, diajarnya gadis-gadis itu menari dan bernyanyi atau mainkan alat musik, kemudian ia dapat menarik hati dan isi saku para pelancong yang datang di tempat itu. Sebentar saja Chiama telah dapat mengumpulkan banyak uang, akhirnya ia dapat membangun sebuah rumah kapal di tepi sungai yang C. Telah banyak gadis-gadis cantik datang dan pergi dari rumahnya. Datang sebagai budak belian dan kalau kebetulan gadis itu bernasib baik, maka akan datang seorang hartawan yang suka kepadanya dan menebusnya dengan bayaran tinggi untuk dijadikan bini muda. Pada waktu itu, di antara anak-anak angkat Chiama, yang paling terkenal adalah tiga orang gadis yang dibelinya dari selatan. Gadis ini amat cantik, pandai menulis dan bersisir, pandai menari, bernyanyi dan menabuh musik. Oleh karena itu, tidak mudahlah bagi seorang laki-laki untuk dapat menghibur hati mendekati tiga bunga peliharaan Chiama ini. Chiama tidak sembarangan mengeluarkan tiga bunga peliharaannya ini kalau tidak dengan bayaran yang amat tinggi. Dipasangnya tarif-tarif tertentu untuk tiga orang gadis ini, terutama sekali gadis pertama yang bernama Lilan. Untuk dapat melihat wayah cantik Lilan dan melihatnya menari di depan mata, keluarkan uang 15 cil perak. Tanda seru. Mau mengajak Lilan duduk di satu meja dan menemani minum arak. Keluarkan 25 cil. Menyuruh gadis ini membunyikan kim sambil bernyanyi di samping anda. Keluarkan 50 cil. Dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, siapakah yang kuat membayar uang sebanyak itu untuk bersenang-senang dengan Lilan? Hanya orang-orang yang betul, betul kaya. Dan si kaya ini pun belum tentu berani, karena Lilan telah disanjung-sanjung dan menjadi pujaan banyak pejabat dan bangsawan. Seringkali terjadi perebutan perhatian dari Lilan oleh dua orang hartawan sehingga timbul permusuhan yang mendalam antara mereka. Dan orang-orang Tolol ini tidak tahu bahwa di belakang mereka, Lilan yang diperebutkan itu mencertawakan mereka. Akan tetapi, Kongcu, tidak sembarang orang berani mengunjungi rumah kapal itu kecuali mereka yang mempunyai banyak emas dan perak. Pelayan hotel itu melanjutkan penuturannya. Selama ia bercerita, Tiong Kiat mendengarkan dengan hati tertarik. Mengapa begitu? Lopek tanyanya. Bukankah tempat itu menjadi tempat hiburan umum? Di sana Chia, Ma merupakan orang yang amat berpengaruh. Selain dia mempunyai sahabat-sahabat di antara pembesar, juga dia mempergunakan tenaga tiga orang jagoan yang bertugas menjaga keamanan. Banyak sudah laki-iaki yang berani menggoda bidadari-bidadari itu padahal kantongnya kosong, telah dihajar oleh jagoan-jagohan di rumah kapal dan dilemparkan keluar dari pintu. Makin tertarik hati pemuda itu mendengar cerita ini. Sebuah rumah pelesiran yang aneh pikirnya. Pada sore harinya ia lalu keluar dari hotel dan menuju ke tempat pelesiran di pinggir pantai sungai yang C itu. Benar saja di situ ramai sekali, penuh dengan orang-orang yang hilir mudik, berpelesir dengan perahu dan ada pula yang hanya duduk di pinggir pantai. Memang hari itu begitu ramainya, karena malam nanti bulan akan keluar sepenuhnya. Betul-betul tempat wisata. Segala macam terdapat di situ dijual orang. Menara-menara yang mungil bangunan-bangunan yang indah, bahkan terdapat pula sebuah kelenteng kecil di ujung kiri. Dan yang paling menonjol serta menarik perhatian, adalah sebuah rumah berbentuk kapal. Itulah rumah kapal dari Chiama yang diceritakan oleh pelayan tadi. Tiong Kiat berjalan mendekati rumah kapal itu. Benar saja di depan pintu nampak sebuah meja besar di mana duduk berkeliling tujuh orang laki-laki kelihatan galak dan kuatlah tidak tahu yang manakah tiga orang jagoan yang menjadi kepala penjaga. Ketika ia sedang berjalan di dekat rumah kapal itu, terdengar suara tertawa merdula cepat menengok ke atas dan di tingkat atas nampak duduk beberapa orang gadis cantik dengan pakaian mewah sedang tertawa-tawa dan bercakap-cakap. Untuk sesaat Tiong Kiat memandang ke arah mereka, akan tetapi hatinya kecewa. Penuturan pelayan tadi terlampau dilebih-lebihkan. Lima orang gadis yang duduk di atas itu biarpun tak dapat disangkal berwajah cantik, namun tidak cukup menarik bagi Tiong Kiat. Muka mereka ditutupi berdak tebal dan pemerah bibir dan pipi bagaikan anak-anak wayang yang hendak tampihi ke depan panggung. Lenyaplah seketika keinginan hatinya tadi yang hendak mengunjungi rumah kapal itu. Ia menjadi sebal dan dibelokan kakinya menuju ke tempat perahu, perahu yang disewakan. Selanjutnya tidak bisa terbaca. Ia lalu menyewa sebuah perahu dan mendayung perahunya dengan gembira, akan tetapi kegembiraannya tidak berlangsung lama. Biarpun tempat itu makin ramai dikunjungi orang, namun Tiong Kiat menjadi bosan. Di antara sekian banyak wanita yang berada di situ tak seorang pun yang terlihat cantik dalam pandangan matanya dan membuat ia tidak tertarik sama sekali. Sial baginya, ternyata dalam kota ini tidak ada tempat yang indah. Dengan kecewa ia lalu mendayung perahunya ke pinggir dengan kesalnya hendak kembali ke hotel dan tidur agar besok dapat melanjutkan perjalanannya pagi-pagi. Akan tetapi tiba, tiba gerakan tangannya yang mendayung perahu menjadi tertahan. Ia mendengar bunyi musik mengiringi suara nyanyian yang luar biasa merdunya. Ada tiga suara wanita yang bernyanyi bersama, akan tetapi biarpun tiga suara itu sama merdunya, tetap saja ada satu suara yang menggerakan hati, lekukan suara dan gayanya berbeda dengan yang lain. Tak terasa lagi Tiong Kiat mendekatkan perahunya ke arah rumah kapal, karena dari situlah keluarnya suara nyanyian itu. Sambil duduk di atas perahunya yang sudah menempel pada tepi sungai, Tiong Kiat duduk termenung mendengarkan nyanyian itu. Alangkah merdunya, alangkah halusnya napas yang terdengar menyelingi suara nyanyian. Tentu cantik sekali orang yang mempunyai suara merdo ini, pikirnya. Namun tetap saja ia masih merasa ragu-ragu untuk masuk ke rumah itu, takut kalau-kalau ia akan kecewa. Bagaimana kalau wajah penyanyi itu buruk dan tidak menarik seperti gadis-gadis yang tadi dilihatnya? Siapa tahu kalau-kalau yang bernyanyi ini seorang di antara mereka itu? Suara nyanyian berhenti, akan tetapi musiknya masih terus berbunyi. Tiba-tiba Tiong Kiat melihat betapa semua mata memandang ke atas rumah kapal dan terdengar pujian penuh kekaguman, ia pun menengok dan apa yang dilihatnya membuat hatinya berdebar-debar tidak karuhan. Ia melihat tiga orang gadis menjenguk dari jendela kamar rumah kapal dan melambai-lambaikan tangan kepada orang-orang di bawah yang mengagumi mereka. Mereka ini nampaknya seperti putri-putri kerajaan yang melambai kepada rakyat yang menghormat mereka, padahal mereka ini bukan lain adalah bunga-bunga hidup dari Chiama yang mendapat sebutan tiga bidadari dari Ikiang. Biarpun tiga orang gadis ini benar-benar cantik jelita dan tidak penuh bedak mukanya seperti lima orang gadis lain yang dilihatnya tadi, namun Tiong Kiat tak akan menjadi terpesona kalau saja ia tidak melihat seorang di antara mereka yakni yang berdiri di tengah. Tak salah lagi, pikir Tiong Kiat, itulah gadis yang dulu dijumpainya di dalam rimba raya. Itulah gadis yang pernah ditolongnya, pernah diganggunya dan juga selama ini tak pernah ienyap dari bayangan ingatannya. Memang sesungguhnya gadis itu yang bukan lain adalah lilan, memiliki wajah yang banyak persamaannya dengan wajah sumaeng atau engeng. Hanya bedanya adalah sinar metu dan tarikan bibir mereka. Kalau sinar metu engeng mengandung kegagahan dan membayangkan kekerasan hati, adalah sinar metu lilan mengerling-ngerling dengan genit dan memikat hati. Kalau bibir engeng selalu nampak membayangkan keangkuhan hatinya, hanya indah kalau sedang tersenyum atau tertawa saja, adalah bibir lilan tak pernah ditinggalkan senyum menantang. Bukan main girangnya hati Tiong Kiat ketika ia melihat gadis ini. Dengan cepat ia lalu meninggalkan perahunya, membayar tukang perahu dengan raya sekali, kemudian setelah membetulkan letak pakaiannya yang mewah dengan tindakan kaki lebar ia menghampiri rumah kapal itu. Penjaga-penjaga pintu yang tadi duduk di situ kini telah ramai bermain maciok dan permainan ini diselingi oleh suara tertawa mereka yang riuh gembira. Dengan tindakan tenang Tiong Kiat naik anak tangga dan memperhatikan mereka, hendak terus memasuki pintu. Akan tetapi tiba-tiba seorang di antara mereka melompat dan berdiri di depan pintu menghadangnya. Perlahan dulu, Kongcu, kata-katanya cukup sopan karena penjaga ini dapat melihat pakaian orang yang mewah. Agaknya Kongcu orang baru dan sudah menjadi peraturan kami bahwa setiap pendatang baru harus memberitahukan nama, kedudukan dan memperlihatkan isi sakunya. Tiong Kiat maklum bahwa untuk menundukkan manusia-manusia kasar ini tidak cukup dengan memperlihatkan uang belaka. Tanpa memperlihatkan kepandayanya, mereka tentu akan berusaha memerasnya dan akan berani pula menghinanya lah tidak ingin kegembiraannya terganggu oleh pertentangan. Sambil tersenyum ia lalu merogoh sakunya, mengeluarkan tujuh potong uang perak yang kecil akan tetapi cukup berharga dan berkata, Jangan khawatir, aku bukan seorang pelit, lihat sambil berkata demikian tangan yang menggenggam tujuh potong uang itu bergerak ke arah meja. Bagaikan tujuh butir peluru perak potongan-potongan uang itu meluncur cepat dan menancap di atas meja yang keras. Tentu saja tujuh orang penjaga itu menjadi tertegun dan untuk beberapa lama mereka menatap wajah pemuda yang tampan, kaya dan gagah ini. Akan tetapi kepala penjaga yang berkumis jarang masih belum puas. Dia adalah seorang jagoan yang ditakuti orang, biarpun tamu yang memiliki kedudukan tinggi selalu akan bersikap menghormat kepadanya dan bicara dengan manis budi. Kini melihat si pemuda asing ini datang-datang memperlihatkan kepandayan dan tenaganya, tentu saja hal ini tidak menyenangkan hatinya, sungguh pun ia tidak dapat menjadi marah karena pemuda ini telah memperlihatkan keroyalannya. Orang ini Shima dan disebut Makawusu, guru silat Shima, karena memang dia dulunya bekerja sebagai seorang guru silat, di samping dua orang sutenya yang disebut Chin, Kawusu dan Kwee Kawusu. Tiga orang guru silat inilah yang menjadi tiga jagoan, kepala dari penjaga rumah kapal. Makawusu tersenyum dan menghampiri meja lah menggerakkan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga dan sekali ia menarik uang yang menancap di atas meja itu, tujuh potong perak itu telah berada dalam genggaman tangan kanannya. Ia lalu menghampiri Tiong Kiat dan berkata, Kongcu, pertunjukanmu bagus sekali, tetapi di hadapanku pertunjukan itu tak berarti apa-apa dan tidak cukup untuk dijadikan modal menakut-nakuti kami. Kami dapat menerima hadiahmu yang raya, akan tetapi tidak bisa menerima sikap jagoan dari siapapun juga. Lihat, apakah artinya potongan-potongan perak yang empuk ini sambil berkata demikian, ia mengerahkan tenaga dan meremas tujuh potong perak di tangannya itu dan ketika ia membuka kembali tangannya, ternyata bahwa tujuh potong perak itu telah menjadi satu merupakan segumpal perak yang tidak karuan bentuknya. Tiong Kiat tersenyum mengejek, panas juga hatinya. Akan tetapi tetap saja ia tidak mau membuat ribut karena ia ingin sekali bertemu dan bergembira dengan gadis yang disangka eng-eng itu. Bagus sekali, sobat, katanya tenagamu kuat seperti tenaga kerbau. Akan tetapi yang kau remas adalah benda mati, ku kira kalau dipergunakan untuk meremas benda hidup tidak ada gunanya sama sekali. Begitu pendapatmu. Benda hidup apa kiranya tanya makausu dengan hati geli karena mengira bahwa pemuda yang hanya mengerti sedikit ilmu silat ini benar-benar buta tidak dapat melihat betapa ia memiliki tenaga telat seciang, bubuk pasir besi tanda seru. Benda hidup seperti, tanganku ini misalnya ijawab Tiong Kiat sambil mengulurkan tangan kanannya yang berkulit halus dan putih seperti tangan wanita. Terdengar suara ketawa riuh rendah karena tujuh orang penjaga itu semua tidak tahan untuk tidak tertawa geli. Kongcu jangan kau main-main kata seorang penjaga. Tangan mat wako itu dapat memukul. Pecah kepala harimau dengan sekali pukul seperti yang dilakukan oleh Bu Siong, pendekar ternama Daulu Kala, dapat meremas besi sampai hancur dan tadipun dengan sekali remas saja tujuh potong wang perak sampai menjadi segumpal apalagi tanganmu yang halus. Ah, hati-hati Kongcu, kalau tanganmu rusak bukankah para bidadari di atas akan menjadi kecewa dan marah kepada kami? Betul kata kawanku itu, Kongcu. Aku tidak ingin menyombong, akan tetapi janganlah menantangku untuk meremas tanganmu yang halus ini kata Makau Su, karena sesungguhnya ia pun tidak suka mencelakakan langganan baru yang rayo dan nampaknya kaya ini. Akan tetapi sudah tetap dalam hati Tiong Kiat bahwa orang ini harus ditundukannya. Maka sambil tersenyumlah lalu mengeluarkan lima potong wang perak lagi dari sakunya. Mat wako, katanya kepada Makau Su sambil memandang wajah guru silat tersebut, Mari kita bertaruh sedikit. Biarkan kau remas sekuatnya, kalau sampai aku kesakitan, kau boleh ambil wang perak ini. Namun bila tidak, janganlah kalian membantah apa yang kuperintahkan. Makau Su memandang kepada kawan-kawannya dan mereka menganggap bahwa pemuda yang tampan ini tentu agak miring otaknya, akan tetapi ia tetap tidak ambil pedului dan berpikir untuk memberi pelajaran kepada Kongcu ini. Lumayan, lima potong perak bukan sedikit pikirnya. Dipegang sedikit saja pemuda ini tentu akan berkau-kau kesakitan. Baiklah, akan tetapi kalau sampai kesakitan jangan menyalahkan kepada aku. Tentu saja tidak jawab Tiong Kiat sambil mengulurkan tangannya. Nah, kau remaslah yang keras. Makau Su lalu menjabat tangan pemuda ini dan mulai memencet dengan sedikit tenaga. Jangan ragu-ragu, matu aku, yang keraslah kata Tiong Kiat ketika merasa betapa pencetan itu tidak bertenaga sama sekali. Makau Su menjadi penasaran dan kini ia mulai mengerahkan tenaga Tiat Seciang, akan tetapi tetap saja pemuda itu tidak kelihatan menderita sakit, bahkan kembali menyuruh ia mempergunakan tenaganya lalu mengerahkan seluruh tenaganya dan memeras sekuatnya dan tiba-tiba ia terkejut sekali. Tangan yang halus itu tiba-tiba menjadi licin dan lemas sekali seperti kapas. Terkejutlah hatinya karena ia maklum bahwa pemuda ini ternyata adalah seorang ahli lewekeh yang memiliki iwekang yang tinggi. Ini tentulah ilmu Jui Kut Keng, ilmu melepaskan tulang dan melemaskan tubuh, yang lihai. Cepat ia mengendorkan remasannya karena takut kalau-kalau tenaga Tiat Seciang akan terbentur kembali dan melukai tangannya sendiri. Akan tetapi terlambat. Tiba-tiba Tiong Kiat mengeluarkan serangan dengan tenaga iwekang dan sekarang dialah yang meremas tangan guru silat yang kasar dan besar itu. Terdengar makau Su menjerit kesakitan seperti kerbau disembelih. Tangan kanannya terasa panas, sakit dan kaku. Ketika Tiong Kiat melepaskan tangannya, tangan makau Su menjadi merah dan bengkak. Masih belum mengenal orang Tiong Kiat membentak dan kini ia berdiri bertolak pinggang dengan sikap yang gagah sekali. Makau Su dan keenam orang kawan-kawannya berdiri terbelalak saking heran dan terkejutnya. Terutama sekali Makau Su, Chin Kau Su dan Kue E Kau Su menjadi terheran-heran. Melihat betapa mereka masih terheran-heran dan agaknya menduga-duga siapa dia, timbul kesombongan Tiong Kiat. Dicabutnya pedangnya dan berkatalah dia. Masih belum juga mengenal pedang ini. Ataukah harus kalian rasakan dulu ketajamannya? Melihat sinar merah dan bentuk pedang itu pucatlah muka ketiga orang kepala penjaga ini. Angco Al-Kiam, Bisik Makau Su dan serta Merta Dia dan kedua orang adiknya menjatuhkan diri berlutut di depan Tiong Kiat. Empat orang anak buah mereka juga menjadi terkejut dan cepat berlutut. Maafkan kami yang tidak melihat Gunung Taisan menjulang tinggi di depan Matu, Tai Hiap, ampun kaan kekurang ajaran kami kepada Tai Hiap karena kami tidak mengenal Tai Hiap. Sudah, tak perlu banyak peradatan ini, kata Tiong Kiat sambil menyarungkan pedangnya kembali. Ma, tuaku, kau boleh ambil uang itu untuk membeli obat tanganmu dan ingat kalau aku berada di sini jaga-jangan memperbolahkan orang lain masuk. Mengerti? Baik, Tai Hiap, baik jawab tujuh orang penjaga yang sudah ditundukan itu. Pada saat itu pintu terbuka dari dalam dan seorang wanita tua yang pakaiannya masih mewah sekali keluar. Nenek ini memandang kepada Tiong Kiat dengan penuh perhatian dan keningnya berkerut ketika ia melihat betapa para penjaganya berdiri di hadapan Tiong Kiat dengan kepala tunduk dan sikap menghormat sekali. Siapakah Kong Cu yang tampan ini? Tanya wanita itu yang bukan lain adalah Chiama sendiri. Kong Cu ini adalah Hang. Akan tetapi kata-kata Makau Su ini diputuskan oleh jawaban Tiong Kiat yang cepat mengerling tajam kepadanya. Pemuda ini menjurah kepada Chiama dan berkata, Aku adalah seorang pelancong bernama Tiong Kiat, Shisim. Tadi ketika aku berperau, aku mendengar suara nyaring yang amat merdu dan kemudian melihat tiga orang bidadari ada di atas. Hatiku tergoncang dan ingin sekali aku belajar kenal dengan mereka, atau lebih tepat lagi, dengan yang berbaju hijau. Wanita itu tersenyum. Ahaha, Kong Cu maksudkan Lilan. Masuklah, Sim Kong Cu. Kebetulan sekali belum ada tamu dan tentu Lilan anakku akan suka berkenalan dengan Kong Cu yang tampan. Mereda berdua masuk ke dalam dan pintu ditutup lagi. Kong Cu ingin bertemu dengan Lilan, bunga cantik di daerah ini? Ah, Kong Cu beruntung sekali mendapat kesempatan ini, karena biarpun Kong Cu akan menjelajah di seluruh Provinsi Hopak, takkan mungkin Kong Cu bertemu dengan gadis secantik Lilan. Akan tetapi, apakah yang Kong Cu kehendaki? Melihat dia menari? Mendengarkan dia bernyanyi? Ataukah Kong Cu ingin minum arak bersama dia sambil mendengarkan dia mainkan kim? Yang pertama dapat dilaksanakan dengan pembayaran 15 tel, yang kedua 25 tel, dan yang ketiga 50 tel. Yang mana Kong Cu kehendaki? Sambil tersenyum Tiong Kiat merogoh saku bajunya sebelah dalam. Ia mengeluarkan uang dan menaruh uang itu di atas meja, di depan Ciaman Nenek itu membelalakan matanya dan tiada habisnya ia menatap tumpukan uang di atas meja itu. Bukan 15 tali perak, atau 50 tel perak, akan tetapi 5 potong uang emas yang harganya lebih dari 300 tel perak yang bertumpuk di atas meja, berkilauan cahayanya membuat silau pandangan matu nenek yang matu duitan ini. Ambillah uang itu, Ciaman akan tetapi dengar keinginanku. Aku ingin semua bida dari ia yang berada di dalam rumah kapal ini menghiburku dengan tari-tarian dan nyanyian. Dan lilan menemaniku minum arak dan berada di sini. Hanya aku seorang yang mendapat hiburan, tidak boleh ada orang lain. Mengerti? Nenek ini mengangguk-anggukan kepalanya seperti seekor ayam yang makan padi. Baik-baik, Kong Cu. Malam ini hanya Kong Cu seorang yang akan mendapat hiburan di sini. Tiada orang lain nenek itu lalu berlari-lari ke dalam setelah menjauh ruang itu dari meja. Terdengar ia berteriak, teriak memanggil semua anaknya dan sebentar saja ruangan itu penuh dengan gadis, gadis yang jumlahnya semua ada 14 orang. Akan tetapi Tiong Kya tidak memperdulikan mereka semua, karena pandangan matanya hanya tertuju kepada seorang, yakni gadis berbaju hijau, lilan yang mirip sekali dengan engeng. Lilan telah diberitahu oleh Chiama betapa royal dan kayanya pemuda itu dan ketika ia menyaksikan dengan metu bintangnya betapa tampan dan gagah pemuda yang hendak berkenalan dengannya, senyumnya melebar dan sinar matanya gembira. Selamat datang, Kong Cu. Sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan besar bagiku telah mendapat perhatian Kong Cu yang budiman, suara ini terdengar merdu bagaikan musik yang kim dan pada saat Tiong Kya baru sadar bahwa gadis ini bukan gadis yang dulu ditolongnya di dalam rimba. Akan tetapi ia menjadi girang juga, karena lilan memiliki wajah serupa dengan gadis yang ditolongnya itu, bahkan tidak kalah cantiknya dan malah jauh lebih manis dan menarik. Tanpa malu-malu lagi karena memang sudah biasa, Tiong Kya melangkah maju dan memegang tangan lilan yang halus. Tercium olehnya bau harum semerbak dari rambut gadis itu yang membuat hatinya menjadi makin mabok. Tia, masih buk memberi perintah agar hidangan yang lezat dikeluarkan, arak yang paling baik berikut daging yang paling empuk. Kemudian para gadis itu lalu mengambil alat musik dan sebentar saja ruangan itu berubah menjadi tempat pesta yang meriah. Ada yang menari, bernyanyi dan Tiong Kya makan minum ditemani oleh lilan yang makin lama makin menarik hatinya. Demikianlah, pemuda yang tersesat ini dilayani seperti seorang raja muda di tempat itu. Belum pernah ada tamu yang demikian dihormati seperti Tiong Kya dan hal ini tidak aneh. Tia ma puas hatinya karena mendapatkan uang sekian banyaknya, adap pun gadis-gadis itu gembira sekali dapat melayani seorang pemuda yang tampan dan gagah, berbeda dengan para pembesar, tua, tua bangka yang sesungguhnya menyebalkan hati mereka. Para penjaga, makausu dan kawannya, patuh sekali terhadap perintah Tiong Kya. Mereka tidak memperkenankan siapa saja memasuki rumah kapal itu, biarpun yang hendak masuk itu hartawan atau pembesar yang sudah menjadi langganan tetap. Menyesal sekali, kata makausu terhadap mereka. Malam hari ini tidak menerima tamu, karena tempat ini telah diborong oleh seorang pelancong. Biarpun hati mereka kecewa namun mereka tidak berani membantah dan pulanglah mereka dengan hati mengkal. Siapakah orangnya yang begitu kurang ajar berani memburong tempat itu? Akhirnya bukan mereka saja yang mendongkol dan gelisah. Juga Chiamah menjadi sibuk sekali pikirannya ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu lama sekali tidak mau keluar lagi dari rumah kapal. Sudah tiga malam Tiong Kya berada di tempat itu, dan pemuda ini masih saja belum mempunyai keinginan meninggalkan lilan. Akan tetapi bagaimana Chiamah berani mengusirnya? Pemuda itu raya sekali, tiap hari mengeluarkan uang emas dan lebih-lebih lagi gelisahnya hati Chiamah ketika mendengar dari para penjaganya bahwa pemuda itu bukan lain adalah Ang, Choa, Kiam yang telah tersohor namanya. Sebaliknya, lilan dan kawan, kawannya sama sekali tidak merasa kecewa. Mereka bahkan senang sekali melayani pemuda yang selain tampan dan gagah, juga raya sekali membagi-bagi hadiah itu. Lilan nampaknya suka sekali dan tak dapat berpisah dari Tiong Kya, demikian pula pemuda itu telah tergila-gila kepada lilan. Bukan karena kecantikan lilan atau pandainya mengambil hati, akan tetapi terutama sekali karena wajah lilan hampir sama dengan wajah engeng, gadis yang dulu ditolongnya dan yang diam-diam dicintainya itu. Betapapun juga akhirnya persediaan uang di dalam saku baju Tiong Kya menjadi habis. Chiamah, katanya. Aku akan pergi sebentar mengambil buntalanku yang di hotel dan sebentar lagi aku akan kembali. Jangan perbulahkan lain orang masuk ke sini, katanya. Malam itu ia keluar bukan hanya untuk mengambil pakaiannya di hotel, akan tetapi juga untuk mengambil banyak uang emas dari peti uang seorang hartawan. Sementara itu, sebelum pemuda itu kembali, Chiamah lalu mengadakan perundingan dengan lilan dan kawan-kawannya. Celaka kata nenek ini dengan wajah gelisah. Kalau Sim Kong Cu terus-menerus memborong tempat ini, kita akan celaka. Mengapa begitu, Chiamah bantah lilan, bukankah Sim Kong Cu amat raya dan memberi hadiah kepada kita? Kita tidak boleh membantah kehendaknya, lagi pula, apa yang dapat kita lakukan terhadap seorang gagah seperti Angco Akiam? Anak bodoh nenek itu mencelanya. Betapapun juga dia akhirnya akan bosan dan pergi. Dan nama kita rusak di pandangan mati semua pembesar. Penolakan para pembesar yang hendak mengunjungi kalian, berarti penghinaan dan tentu saja mereka merasa sakit hati kepada kita. Kalau tidak ada perlindungan daripada mereka, apakah daya kita? Celaka. Sudahlah Chiamah, tak perlu kita mencari penyakit dan permusuhan terhadap Angco Akiam. Bahkan aku hendak mempergunakan tenaganya untuk membasmi musuh-musuhku. Jangan, lilan. Jangan kau menimbulkan gara-gara, nanti kita celaka semua. Akan tetapi gadis cantik itu hanya mainkan bibirnya, tersenyum manis. Menjelang tengah malam datanglah Tiong Kiat dengan membawa uang sekantong besar. Mulailah lagi pesta pora yang amat meriah. Para penjaga juga ikut kebagian rejeki karena Tiong Kiat membagi. Bagi hadiah bagaikan orang membuang pasir belaka. Pada keesokan harinya, gegerlah kota Ikeng karena seorang hartawan besar telah kecurian uang banyak sekali dan pada dinding kamar terlukis pedang Angco Akiam. Sebentar saja hal ini terdengar oleh para penjaga rumah kapal, akan tetapi apakah yang dapat mereka perbuat? Mereka hanya saling lirik dan tersenyum girang karena dalam diri Tiong Kiat, mereka mendapatkan seorang pemimpin yang selain Royal, juga amat boleh diandalkan. Juga Ciamah dan anak-anaknya mendengar akan pencurian yang dilakukan oleh Angco Akiam Sim Tiong Kiat ini, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani bertanya. Ciamah hanya menarik napas berulang-ulang dan berkata seorang diri, celaka, celaka. Rumahku kemasukan harimau ganas dan aku tak berdaya sama sekali untuk mengusirnya. Sementara itu, di dalam kamarnya, sambil menangis Lilan menuturkan kepada Tiong Kiat, telah dua tahun aku mendendam sakit hati yang amat besar dan sekarang Tian Yang Maha Kuasa telah mempertemukan aku dengan Kong Cu, sungguh satu kebahagiaan besar. Aku percaya dengan penuh keyakinan bahwa kalau memang betul Kong Cu mencinta kepadaku yang hinajen dan rendah ini, pasti jahanam-jahanam busuk si Lui itu dapat dibasmi. Apakah kau masih meragukan cintaku manis kata Tiong Kiat sambil memeluk Lilan? Katakanlah siapa yang pernah menimbulkan sakit hati kepadamu kalau perlu akanku hajar adat kepada mereka. Hanya menghajar adat? Kau harus bunuh mereka, Kong Cu. Ya, mereka itu jahanam yang menjerumuskan diriku ke dalam jurang kehinaan ini, mereka itu harus dibunuh muka yang manis itu menjadi kemerahan dan matanya yang bening dan indah itu bersinar-sinar. Kau makin cantik saja kalau marah, Lilan. Apakah yang telah diperbuat oleh orang-orang si Lui kepadamu? Maka kau ingin aku membunuh mereka? Biarpun pemuda ini membicarakan soal pembunuhan dengan lidah ringan, namun di dalam hatinya ia terkejut juga karena sesungguhnya, di dalam kesesatannya, belum pernah ia membunuh orang begitu saja secara kejam. Tentu saja ia pernah membunuh rombongan perampok dan orang jahat akan tetapi apabila ia melakukan percurian atau gangguan, tak pernah ia membunuh orang. Dengan gaya manja dan memikat hati Lilan lalu menuturkan pengalamannya. Kongcu, kau adalah seorang mulia dan gagah. Kalau tidak kepadamu, kepada siapa lagi aku dapat mengharapkan pertolongan? Dahulu aku bekerja sebagai pelayan di rumah keluarga Lui yang kaya raya. Hidupku penuh kebahagiaan sungguhpun pekerjaanku hanya sebagai pelayan belaka. Akan tetapi malapetaka menimpa diriku ketika majikanku yang muda dan tua, yakni Lui Wangwe dan putranya, Lui Kongcu, secara kurang ajar dan kejam sekali telah mempermainkan aku yang lemah dan tak berdaya. Aku berada di dalam gedung mereka sebagai budak belian, aku yatim piatu dan berada di dalam kekuasaan mereka. Apakah dayaku? Kemudian setelah rahasia kedua orang Jahanam itu terbuka, mereka menjadi malu dan menyingkirkan diriku dengan menjualku kepada Chiama, adapun Tiongkiat yang mendengar penuturan ini, menjadi marah dan juga tersinggung hatinya. Ia marah karena kejahatan keluarga Lui ayah dan anak itu dan merasa tersinggung karena ia teringat kepada gadis yang ditolongnya di dalam rimba raya itu. Kongcu, telah lama dendam ini terkandung dalam hatiku. Pada saat itu juga, ingin sekali aku membunuh diri, akan tetapi aku teringat bahwa aku akan menjadi setan penasaran kalau belum dapat membalas kejahatan mereka. Aku bersumpah hendak membalas dendam dulu sebelum mati dan sekarang setelah aku bertemu dengan kau, Kongcu, tidak ada keinginan mati pada hatiku. Aku ingin selama hidupku berada di sampingmu, akan tetapi kebahagiaanku takkan lengkap apabila sakit hati ini tidak terbalas. Kongcu yang tersayang, kalau saja kau suka menolongku membalaskan sakit hati ini, aku lilan akan menghambakan diriku kepadamu sampai selama hidupku. Menghadapi bujuk dan cumbu rayu gadis cantik ini, lumerlah hati Tiongkiat. Tanpa pikir panjang lagi ia menyanggupi permintaan kekasihnya ini dan pada malam hari itu, ia keluar dengan pedang angcoa kiam di tangan. Dan pada keesokan harinya gegerlah kembali kota Ikiang ketika orang mengetahui bahwa hartawan Lui dan buteranya telah terbunuh mati di dalam kamarnya. Hartawan Lui terkenal sebagai seorang hartawan yang dermawan dan jujur, maka peristiwa ini tentu saja menggemparkan sekali. Apalagi ketika di tembok korban-korban itu terdapat lukisan pedang angcoa kiam. Sungguh Tiongkiat telah menjadi mati gelap dan sombong sekali. Biarpun ia masih berada di kota Elkiang dengan berani mati ia mengakui dengan lukisan itu bahwa pembunuhan itu dialah yang melakukannya. Kegeparan ini sampai juga ke telinga orang, orang gagah di dunia Kang Ou dan marahlah mereka yang mendengar akan hal ini. Kalau sampai sebegitu lama orang-orang Kang Ou tidak bertindak memusuhi Tiongkiat adalah karena mereka itu masih memandang nama besar angcoa kiam pedang pusaka dari Kim Leong Pai. Semenjak puluhan tahun yang lalu, Kim Leong Pai terkenal sebagai cabang persilatan yang terpandang tinggi. Nama Bu Beng Sian Jin sebagai pendiri cabang ini amat disegani dan dihormati, juga anak-anak murid Kim Leong Pai terutama sekali Lui Tian Sian Jin amat terkenal sebagai tokoh Kang Ou yang gagah perkasa dan budiman. Oleh karena ini nama angcoa kiam yang menjadi jai hawe acat dan pencuri masih diragu-ragukan oleh para tokoh Kang Ou? Akan tetapi sepak terjang angcoa kiam sim tiongkiat akhir-akhir ini benar-benar menggemparkan sekali, terutama sekali setelah pembunuhan Lui Wang Weil ayah dan anak. Yang paling marah adalah seorang gagah yang tinggal di kota Ikiang, karena ia berada terdekat dengan peristiwa itu terjadi. Orang gagah ini bernama Lobantek yang berjuluk Tiat Gu, Kerbau Besi. Dia adalah seorang gagah perkasa, murid dari Kun Lun Pai yang menyembunyikan diri di kota ini dan bekerja sebagai seorang pandai besi, pembuat tombak dan golok. Ia telah mendengar tentang pencurian uang seorang hartawan yang dilakukan oleh penjahat yang melukiskan pedang angcoa kiam di tembok, akan tetapi masih bersabar dan tidak mau mencampuri urusan itulah menganggap urusan pencurian itu soal kecil saja, karena untuk meributkan pencurian yang terjadi dalam rumah seorang hartawan. Mungkin benar-benar anak murid Kim Lyong Pai itu sedang lewat dan kehabisan bekal lalu mengambil uang hartawan itu, hal ini sudah biasa terjadi dan tidak sangat hebat. Akan tetapi, ia mendengar bahwa seorang pemuda tampan yang mengaku sebagai angcoa kiam simtiong kia telah beberapa hari lamanya berdiam di rumah kapal dan kemungkinan pula terlibat dalam pembunuhan atas hartawan Lui dan putranya. Kaget dan marahlah lo bantek mendengar ini. Ia kenal hartawan Lui sebagai seorang yang baik hati dan dermawan, maka hal ini merupakan urusan aneh yang mau tak mau menarik perhatiannya dan membuat ia menjadi penasaran sekali. Angcoa kiam atau bukan, murid Kim Lyong Pai atau bukan, kalau sudah melakukan pembunuhan terhadap seorang dermawan seperti Lui Wang Wei, harus ia selidiki dan harus turun tangan. Demikianlah, pada pagi berikutnya, setelah berdandan mengenakan pakaian ringkas, sambil membawa senjatanya yang istimewa, yakni sebuah ruyung yang disebut Chou, Kut Pian, ruyung tulang ular, ia pergi ke rumah kapal. Tubuhnya yang tegap karena setiap hari. Dilatih memalu besi dan langkahnya yang lebar membuat semua orang memandangnya dengan heran dan tertarik. Tidak biasanya tiat gulo bantek keluar dengan membawa ruyung yang mengerikan itu. Orang itu memang pendiam dan jarang sekali bicara, kini ia berjalan dengan muka merah dan matu bersinar-sinar, sehingga orang-orang menduga tentu akan terjadi sesuatu yang menggemparkan. Dari jauh mereka mengikuti orang gagah ini dan makin tertariklah hati mereka ketika melihat seorang gagah ini langsung menuju ke rumah kapal. Apakah si pendiam ini mau berpelesir? Tak mungkin, pikir mereka. Selama tinggal bertahun-tahun di Ikiang, tiat gulo bantek hanya hidup menyendiri, tiada anak istri dan tidak berkawan atau berpelesir. Setiap hari kerjanya hanya membuat gelok dan tombak dijualnya dengan harga rendah, tidak memperdulikan apakah ia rugi atau untung dalam pekerjaan itu dan sekarang, orang ini pergi menuju ke rumah kapal. Tentu saja hal ini merupakan kejadian yang menarik hati. Pada saat itu, seperti biasa, para penjaga duduk di meja luar sambil men-ma-ciok. Juga tiga orang kepala penjaga, Ma Kau Su, Chin Kau Su dan Kue E Kau Su, duduk di situ sambil mengobrol. Mereka sedang membicarakan tentang pembunuhan atas diri Lui Wang Wei dan betapapun juga, mereka menjadi gelisah dan khawatir sekali. Tiba-tiba seorang tinggi besar yang berwajah garang berdiri agak jauh di luar pekarangan rumah kapal dan terdengar suaranya yang mengguntur. Orang-orang rendah dan kotor. Suruh Ang Cho Akyam keluar, aku hendak bicara dengan dia. Ma Kau Su dan kedua orang adiknya segera mengenal orang ini sebagai Pandai Besi Lobantek. Telah beberapa kali ketiga orang guru silat ini memesan senjata kepadanya, dan dalam perkenalan mereka, belum pernah Pandai Besi ini menyatakan bahwa ia mengerti ilmu silat. Dan kini ia berdiri di situ menantang Ang Cho Akyam Sim Tiong Kiat sambil memegang sebuah ruyung yang aneh bentuknya. Eh, saudara lo, kau kenapakah? Kalau ada keperluan, datanglah ke sini. Kita boleh mengobrol, mengapa berteriak-teriak di tengah jalan Ma Kau Su menegur sambil bangkit dari tempat duduknya. Tidak usah banyak bicara lo bantek membentak dengan marah. Siapa sudi, tidak. Terbaca jelas nih, hayo kalian anjing-anjing penjaga beritahu kepada Ang Cho Akyam dan minta dia keluar. Kalau tidak, aku akan menyeretnya sendiri keluar. Bukan main marahnya Ma Kau Su dan ketidak orang adiknya. Mereka bertiga merupakan jagoan-jagoan yang disegani dan ditakuti di kota Ikyang. Para hartawan dan bangsawan pun tidak berani bicara kasar terhadap mereka. Sekarang ada seorang pandai besi biasa berani memaki dan menyebut mereka anjing-anjing penjaga, tentu saja mereka merasa panas dalam perut. Pandai besi hinadina silo. Apakah otakmu sudah menjadi miring? Ataukah kau sudah bosan hidup bentak Ma Kau Su yang segera melompat keluar menghampiri pandai besi itu, diikuti oleh dua orang adiknya. Kalian ini kecoa-kecoa busuk yang makan uang kotor, janganlah ikut campur teriak lo bantek makin marah. Panggil saja jai hawe acat sisim itu keluar dan kalian pergilah jauh-jauh jangan sampai terkena senjata yang tak berbermata akan. Tetapi mana tiga orang jagoan ini takut menghadapi seorang pandai besi yang kasar? Terutama sekali Kue E. Kau Su yang amat memandang rendah pandai besi itu. Tanpa menggunakan senjata, Kue E. Kau Su lalu melompat maju dan mengirim pukulan ke arah dada lo bantek sambil berseru, pergilah orang gila. Pukulan ini adalah gerak tipu goho poppet, macan lapar tubruk makanan, dan dilakukan dengan tenaga guakang yang sedikitnya mengandung kekuatan 200 kati. Kue E. Kau Su berpikir bahwa jangankan menangkis dengan tangan, biarpun dengan ruyung aneh itu, tetap saja pandai besi ini akan jatuh terpelanting oleh pukulannya yang berat itu. Akan tetapi, terdengar pandai besi itu mengeluarkan suara ejekan dalam tenggorokan dan begitu kepalan tangan lawan menyambar secepat kilat ia miringkan tubuh ke kiri, agak merendah, dan jari-jari tangan kirinya menyodok ke arah lambung lawan. Nge Kue E. Kau Su merasa seakan-akan ususnya dipotong, ia sampai berjingkrak ke atas saking sakitnya dan begitu tubuhnya meninggi karena menahan sakit, kaki kiri lo bantek diayun tepat mengenai pantatnya. Black tubuh Kue E. Kau Su tertendang ke atas bagaikan sebuah balkaret terapung oleh tendangan anak kecil. Setelah berputar beberapa kali, tubuh itu jatuh kembali ke atas tanah dengan pantat di bawah. Suara jatuhnya menimbulkan suara keras dan guru silat itu duduk seakan-akan tubuh belakangnya telah berakar. Hanya mukanya saja meringis-ringis bagaikan monyet mencium kotoran, tertawa tidak menangis pun bukan. Bukan main sakitnya pantat yang beradu keras dengan tanah kering itu. Tentu saja kejadian ini amat mengagetkan Ma Kau Su dan Chin Kau Su, karena sama sekali berada di luar dugaan mereka. Chin Kau Su lalu menghampiri adiknya membetut tangannya sehingga Kue E. Kau Su dapat berdiri lagi. Kemudian mereka bertiga lalu mencabut gelok masing-masing dan tanpa mengeluarkan kata-kata lagi ketiganya menyerbu. Gerakan Ma Kau Su dan Chin Kau Su amat ganas dan cepat, hanya Kue E. Kau Su saja yang masih agak terpincang-pincang dan merasa seakan-akan ditubuh belakangnya digantungi beban yang berat sekali. Bangsa terendah, apakah kalian bertiga benar-benar bosan hidup bentak lho bantek? Apakah kalian bertiga benar-benar hendak melindungi dan membantu seorang penjahat besar yang mengacau di kota sendiri? Mundurlah, aku tiat gulo bantek tidak mencari permusuhan dengan kalian. Kalian bukan lawanku. Lihat sambil berkata demikian, si kerbau besi ini lalu menghampiri sebuah batu besar yang banyak terdapat di pinggir sungai dan sekali ia mengayun coakut pian di tangannya, batu itu telah kena dihantam sehingga menerbitkan suara keras dan menimbulkan bunga api berpijar. Ketika tiga orang guru silat itu memandang, ternyata bahwa batu besar itu telah kena dipukul pecah. Bukan main terkejut hati mereka. Bagaimana batu sebesar itu dapat dipukul pecah hanya dengan sekali pukulan, menggunakan sebatang ruyung pula? Mereka bertiga, biarpun diberi palu atau kampak yang beratnya seratus kati, belum tentu dapat memecahkan batu itu dengan seratus kali pukul. Oleh karena kaget dan kagum, mereka hanya berdiri tertegun, sama sekali tidak berani maju. Apalagi mereka juga terpengaruh oleh kata-kata pandai besi itu. Kalau mereka tetap membela angcoa kiam, tentu mereka akan dimusuhi oleh orang-orang seluruh kota, apalagi akan menghadapi pembesar, pembesar, ah berat juga. Pada saat itu terdengar seruan nyaring dari dalam rumah kapal. Anjing kelaparan dari manakah berani mengacau dan menantangku baru habis ucapan itu dikeluarkan, orangnya telah berkelebat keluar dan tiongkiat sudah berdiri di hadapan tiat gulo bantek dengan pedang angcoa kiam di tangan. Berdebar juga hati lo bantek menyaksikan ginkang yang luar biasa dari pemuda tampan inilah memandang dengan penuh perhatian. Ternyata bahwa pemuda ini amat cakep, gagah dan tampan, berpakaian serba biru yang indah sekali. Juga pedang di tangan pemuda ini benar-benar angcoa kiam, pedang pusaka kim leong pai, karena lo bantek pernah mendengar penuturan tokoh kun lun, pai tentang pusaka ini. Anak muda, kau sungguh berani mati sekali mempergunakan nama angcoa kiam dan kim leong pai untuk melakukan kejahatan. Apakah kau tidak takut akan hukuman yang bisa dijatuhkan oleh Lui Tian Xian Jin kepadamu? Aku tidak percaya bahwa kau adalah anak murid kim leong pai dan dari manakah kau dapat mencuri angcoa kiam itu? Sim Tiong Kiat tersenyum mengejek. Bukan salahku kalau matamu kurang awas. Aku Sim Tiong Kiat, adalah murid dari Lui Tian Xian Jin yang paling pandai dan akulah yang mewakili kim leong pai. Bukankah angcoa kiam di tanganku ini menjadi bukti terkuat? Aku tetap tidak bisa percaya. Seorang murid kim leong pai, apalagi ya gak sudah dipercayai untuk memegang angcoa kiam, harus mempergunakan pohiam, pedang pusaka, dan kepandayan untuk menjadi seorang pendekar, menolong orang, orang lemah dan menindas kejahatan, sesuai dengan pesanan mendiang bu beng Xian Jin, sucou dari kim leong pai. Akan tetapi kau ini, perbuatan terkutuk apa saja yang telah kau lakukan. Tertegun juga hati Tiong Kiat mendengar betapa orang kasar ini agaknya mengenal baik gurunya dan keadaan kim leong pai. Maka sebelum ia menggerakkan pedangnya, ia bertanya, siapakah kau, hai, manusia kasar yang bosan hidup? Siapa kau yang berpura-pura mengerti tentang keadaan kim leong pai? Mengapa aku tidak mengerti keadaan kim leong pai? Aku adalah murid kim kong tiang lo di kun lunsan dan namaku adalah lo bantek. Ku ulangi lagi, orang sisim, jangankah sembarangan memalsukan nama kim leong pai? Di dalam hatinya, Tiong Kiat terkejut juga mendengar bahwa orang kasar ini adalah murid dari kim kong tiang lo, karena sesungguhnya orang tua ini memang benar-benar seorang tokoh kun iun pai dan menjadi sahabat baik dari Lui Tian Xian Jin. Bahkan sudah beberapa kali ini bertemu dengan tokoh kun lun pai itu ketika kim kong tiang lo mengunjungi suhunya di Liyong San. Maka ia menahan kesabarannya dan tidak hendak mencelakakan murid kim kong tiang lo ini. Saudara lo, kalau begitu kita bukanlah orang luar. Aku kenal baik dengan suhumu. Dengarlah, jangan kau menduga yang bukan-bukan. Perbuatanku yang manakah yang tidak menyenangkan hatimu? Lo bantek tersenyum mengejek. Tempat yang kau pilih untuk tinggal ini saja sudah dapat mencemarkan nama baikmu. Apa Tiong Kiat mencelah marah, lo bantek, biarpun guru kita menjadi sahabat baik, akan tetapi kau belum berhak untuk menegurku dalam hal ini. Kita adalah orang-orang lelaki, untuk mencari hiburan dan pelesiran apakah salahnya. Apakah perbuatan ini merugikanmu? Atau merugikan orang lain? Saudara lo, kalau kau merasa iri hati, marilah ikut aku, ku perkenalkan dengan bidadari-bidadari rumah kapal. Tak perlu urusan macam ini menimbulkan bentrokan di antara kita. Cih, aku bukanlah orang macam itu. Aku tidak meributkan urusan cabul. Aku datang hendak bertanya kepadamu mengapa kau membunuh Lui Wangwe dan puteranya? Apakah hal ini kau anggap satu perbuatan baik dan patut pula? Lebih dari patut dan baik pula jawab Tiong Kiat dengan sikap menantang. Anjing tua dan muda si Lui itu memang sudah sepatutnya dibunuh. Mereka telah berlaku kurang ajar dan merusak kehidupan seorang gadis yakni Nona Lilan yang kini terpaksa menjadi seorang yang melakukan pekerjaan ini. Apakah orang-orang semacam ini tidak boleh dibunuh? Tanda petik. Dari siapakah kau mendengar akan obrolan itu? Tentu dari mulut perempuan busuk itu bukan? Ha, ha, ha. Orang sisim, ternyata kau benar-benar tidak tahu mana yang baik mana yang busuk. Ketahuilah bahwa kalau ada dendam di antara perempuan kotor itu dengan keluarga Lui, maka dendam ini timbul karena kejahatan si perempuan yang kau bela mati-matian itu. Memang, dulu dia adalah seorang pelayan dari keluarga Lui. Kemudian dia ia bermain gila dengan Lui Kong Chu, bahkan berani bermain gila dengan pelayan-pelayan laki-laki yang ada di rumah itu. Lui Wang Wei menjadi marah dan mengusirnya, bahkan ketika diusir, ia diberi uang secukupnya, dibebaskan dan diperbolehkan pergi kemana juga atau menikah dengan siapapun juga. Hal ini bagi orang yang tinggal di kota Ikiang, siapakah yang tidak tahu? Dan kau percaya bahwa dia dipermainkan oleh Lui Wang Wei. Ha, ha. Benar-benar kau telah mabok oleh kecantikan palsu, mabok oleh berdak tebal dan ginju merah. Bangsat, tutup mulutmu Tiong Kiat yang terkejut dan malu itu menjadi marah sekali. Orang Shisim, kau memang patut dilenyapkan dari permukaan bumi ini. Biarlah aku lo. Bantek mewakili suhumu memberi hukuman kepadamu. Sambil berkata demikian lo Bantek menangkis serangan Tiong Kiat dengan ruyungnya. Melihat betapa orang kasar itu berani menangkis pedangnya, Tiong Kiat menjadi girang karena mengira bahwa ruyung itu tentu akan putus. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dua senjata itu beradu keras, ruyung itu sama sekali tidak terbabat putus, bahkan dari benturan tadi ia dapat mengetahui bahwa tenaga iawannya ini benar-benar besar dan tidak boleh dipandang ringan. Maka ia lalu berseru keras dan begitu ia mainkan ilmu pedang angcoa kiamsut yang hebat, pedangnya bergerak cepat, merupakan gelombang sinar pedang yang luar biasa sekali. Lo Bantek terkejut dan kini ia tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda ini memang benar murid Kim Lyong Pai yang pandai. Hektometer, kau benar-benar murid Kim Lyong Pai? Kalau kau bukan murid Kim Lyong Pai, masih tidak apa, kau hanya seorang bangsat kecil saja. Akan tetapi seorang murid Kim Lyong Pai dapat tersesat begini rupa, ah aku harus mengadu jiwa dengan kau, ia pun mainkan ruyungnya dengan ilmu silat kunlun Pai yang lihai. Gerakan ruyungnya cepat dan kuat, dapat mengimbangi gerakan pedang lawannya. Hebat sekali jalannya pertandingan ini, sehingga tiga orang guru silat ma, cin dan kue berdiri bagaikan patung dan menonton dengan bengong. Kepandayan Ang Choa Kiam Sim Tiong Kiat sudah dapat mereka duga tingginya, akan tetapi yang membuat mereka terheran-heran adalah kepandayan tukang besi itu. Siapa kira bahwa di Iki yang terdapat seorang pendekar yang demikian tinggi ilmu silatnya yang selama ini mereka kenal sebagai Lo Bantek pandai besi yang sederhana dan kasar belaka. Maka malulah ketiga orang itu, karena kalau ilmu kepandayan mereka yang mereka sombongkan itu dibandingkan dengan kepandayan dua orang ini mereka boleh dibilang masih anak-anak. Tiat Gulo Bantek bertempur dengan penuh semangat dan gerakannya dekat sekali. Akan tetapi Tiong Kiat masih merasa ragu-ragu dan bertempur hanya untuk mengelah diri saja. Pemuda ini masih merasa sungkan untuk merobohkan murid Kunlun Pai ini, ia gentar juga menghadapi akibat-akibatnya. Kalau sampai ia menanam bibit permusuhan dengan Kunlun Pai, hidupnya takkan tenteram lagi. Akan tetapi mau tidak mau ia terpaksa harus mengerahkan kepandayanya, karena Lo Bantek menyerangnya bagaikan seekor harimau mengamuk. Ruyung Coakut Pian itu tidak boleh dipandang ringan. Selain digerakan dengan ilmu silat istimewa, juga tenaga orang Shilo ini besar sekali sehingga sekali saja kena terpukul. Ruyung ini berarti bahaya maut bagi Tiong Kiat. Setelah bertempur lima puluh jurus lebih, tiba-tiba Lo Bantek melakukan serangan yang luar biasa sengitnya. Ruyungnya menyambar dan menyerampang lambung Tiong Kiat. Ketika pemuda ini menangkis Ruyung itu tiba-tiba menyambar ke arah kedua kakinya sehingga Tiong Kiat terkejut sekali. Cepat pemuda ini mempergunakan ginkangnya yang tinggi untuk melompat ke atas sehingga tubuhnya mumbul dengan idahnya. Akan tetapi kembali Lo Bantek melangkah maju dan kini ia memukulkan Ruyungnya dengan gerak tipu dewa awan menangkap bintang. Serangan ini dilakukan ketika tubuh Tiong Kiat masih terapung di udara, maka hebat dan berbahayanya dapat dibayangkan sendiri. Namun kini Tiong Kiat juga sudah menjadi panas kepalanya. Ia tidak bisa mengalah terus dan harus memperlihatkan kepandainya. Biarpun ia masih berada di udara, namun kedudukan tubuhnya masih dalam kuda-kuda yang sempurna. Melihat Ruyung menyambar, ia segera menggerakkan pedangnya menangkis dan cepat kaki kirinya membarengi mengirim tendangan ke arah pergelangan tangan Lo Bantek. Lo Bantek merasa tangannya menjadi kaku dan sakit sekali karena tendangan yang secepat kilat dan tidak disangkanya itu, tidak dapat dilakanlah buru-buru menarik kembali senjatanya. Akan tetapi pada saat itu, Tiong Kiat sudah turun ke atas tanah dan ujung pedangnya menyambar merupakan cahaya merah menuju tenggorokan Lo Bantek. Orang Shilo ini berseru ngeri karena merasa bahwa nyawanya tentu takkan tertolong lagi. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa sakit pada pundak kirinya yang tertusuk pedang dan ternyata bahwa Tiong Kiat pada saat yang tepat telah mengubah gerakan pedangnya sehingga tidak menusuk tenggorokan lawan, akan tetapi mencong dan melukai pundaknya. Lo Bantek, mengingat bahwa kau masih ada hubungan persahabatan dengan aku, maka memandang muka suhumu, aku ampunkan nyawamu. Lebih baik kita sudahi pertempuran ini. Akan tetapi kalau pemuda itu mengira bahwa Lo Bantek tentu akan menjadi gentar dan kapok, ia keliru besar. Orang Shilo ini bahkan menjadi makin marah. Dengan mat mendelik ia membentak. Jahanam Durhaka. Kau kira aku orang Shilo takut mati. Lebih baik aku mati dalam usahaku melenyapkan iblis macam engkau dari muka bumi, daripada hidup melihat engkau melakukan kejahatan tanpa terhukum setelah berkata demikian, kembali ruyungnya menyambar dan kali ini dengan serangan dekat tanpa memperhitungkan penjagaan diri lagi. Tiong Kiat terkejut sekali. Sama sekali tak diduganya bahwa orang ini akan menjadi demikian dekat, terpaksa ia menangkis dengan pedangnya dan membalas dengan keras. Pedangnya meluncur ke depan dan tak dapat dicegah lagi menancap di dada Lo Bantek. Si kerbau besi ini tidak mengelak sedikit pun juga, ruyungnya masih dipegang kencang ketika tubuhnya terguling dan darah mengucur dari dadanya. Ia menghembuskan napas terakhir dengan ruyung masih di tangan kanan dan muka masih mendelik memandang kepada Tiong Kiat. Pemuda ini bergidik dan ia merasa menyesal sekali. Dia ambilnya sapu tangan dan ditutupkannya sapu tangan itu di atas muka Lo Bantek, menghela nafas berulang-ulang. Ia telah membunuh dengan terpaksa dan bagaimana baiknya sekarang? Orang-orang Kunlun Pai tentu akan memusuhinya, biarpun ia tidak takut, akan tetapi hal itu hanya akan membuat hidupnya menjadi tidak tenteram. Rasa menyesal dan kecewa ini membuat mukanya menjadi merah, dadanya terasa sakitlah marah sekali, marah kepada Lo Bantek yang memaksa dia melakukan pembunuhan, marah kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang. Kiong Hi Tai Hiap, Kiong Hi Ilmu Silatmu hebat sekali tiba, tiba ia mendengar pujian dan pemberian selamat yang membuat sadar dari lamunannya. Ketika ia menengok, ia melihat tiga orang guru silat itu telah menghampirinya dan memberi selamat sambil menyeringai mencari muka. Ia merasa sebal sekali. Kedua kakinya cepat bergerak bergantian dan tubuh tiga orang guru silat terlempar jauh. Mereka mengadu-adu dengan perasaan sakit, takut dan kaget. Kemarahan Tiong Kiat memuncak. Ia menganggap rumah kapal dan sekalian isinya adalah tempat sial, yang membuat ia melakukan pembunuhan pada anak murid Kunlun Pai. Apalagi kalau ia teringat akan ucapan Lo Bantek yang masih berdengung di telinganya, bahwa sesungguhnya keluarga Lui Wang Wei yang dibunuhnya itu tidak berdosa. Bahwa sebaliknya alilan yang bersalah dan yang menghasut kepadanya. Kemarahannya makin memuncak lagi. Ia berlari memasuki rumah kapal itu. Pintu ditendangnya sampai jebol. Sebuah tihang yang berada di depannya dibabat dengan pedang angco akiam sehingga putus dan genteng bagian atasnya roboh ke dalam air. Tia Ma berlari-lari keluar, akan tetapi begitu tiba di depan pemuda itu Tiong Kiat menjambak rambutnya dan sekali ia menggerakkan tangan, tubuh nenek itu terlempar keluar jendela dan biur tubuh itu jatuh ke dalam air sungai yang C, diiringi pekek mengerikan dari nenek itu. Bagaikan seorang gila, Tiong Kiat merusak dan menghancurkan perabot rumah yang baik-baik, dan tiap kali ia bertemu dengan seorang gadis dalam rumah itu, tangannya bergerak menjambak rambut dan melemparkan gadis itu ke dalam air melalui jendela. Sebentar saja habislah semua orang dilempar-lemparkan ke dalam air, sehingga sibuklah orang-orang di bawah untuk menolong bidadari-bidadari itu keluar dari air. Mereka kini tidak kelihatan sebagai bidadari-bidadari kahyangan lagi, akan tetapi sebaliknya sebagai seorang setan air yang mengerikan. Rambut basah awut-awutan, riap-riapan menutupi muka yang tidak terbeda lagi, muka yang kini tampak pucat, kebiru-biruan bibir dan sekitar matanya, muka yang cowong dengan kulit muka yang kasar karena setiap hari dimakan bedak. Tanda seru. Orang terakhir yang dijumpai oleh Tiongkiat di rumah itu adalah Pelilan. Gadis ini berdiri dengan wajah pucat, akan tetapi tidak takut sama sekalilah sengaja melepaskan rambutnya yang kini bergantungan di sekitar leher dan pundaknya. Bajunya iepas-lepas sehingga nampak leher dan pundak yang putih halus. Gadis ini tahu betul bahwa Tiongkiat amat mengagumi rambutnya yang panjang, halus dan harum, maka siasat terakhir untuk menggunakan kecantikannya ini ia lakukan. Perempuan hina. Jadi kau telah menipuku, ya. Aku telah tertipu sehingga membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Bagaimu tidak berdosa Kongcu, akan tetapi bagiku mereka berdosa besar. Kalau Lui Wangwe tidak mengusirku, keadaanku takkan menjadi begini. Jawab gadis itu dengan suara memilukan. Kau telah membohong. Kau katakan mereka mengganggumu, tidak taunya kaulah yang mengganggu ketenteraman rumah tangga mereka. Kau perempuan cabul, perempuan rendah. Ku bunuh kau. Bunuhlah, Kongcu, bunuhlah. Kalau orang satu-satunya seperti engkau yang ku cinta sepenuh jiwaku telah membenciku, untuk apakah aku lebih lama hidup di dunia ini ia menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Bunuhlah. Tiong Kiat mengangkat pedangnya, akan tetapi melihat keadaan Lilan, lemaslah tangannya dan pedang itu bahkan disarungkannya kembali. Ia lalu maju dan menjambak rambut Lilan, dipaksanya berdiri akan tetapi tidak dilemparkan keluar seperti orang-orang lain, bahkan lalu dipondongnya dan dibawanya lari. Ia berlari cepat sekali keluar dari rumah kapal itu, ditonton oleh semua orang yang sama sekali tidak berani bergerak. Gegerlah kota iki yang karena peristiwa ini. Pembesar-pembesar datang membawa tentara akan tetapi penjahat muda itu telah lari jauh dan orang tidak tahu kemana perginya. Masih baik nasib Makau Su, Chin Kau Su dan Kue E. Kau Su. Karena mereka bertiga tadi ditendang oleh Ang Choa Kiam Sim Tiong Kiat sampai terguling-guling, maka mereka tidak dianggap kawan penjahat muda itu dan dibebaskan oleh para pembesar. Kalau saja mereka tidak ditendang oleh Tiong Kiat tentu mereka akan ditangkap dengan dakwaan kawan-kawan dari Ang Choa Kiam. Tiong Kiat melarikan diri sambil menggendong Lilan lah pergi secepatnya dari Ikyang dan ia menuju ke utara, Lilan menangis terisak-isak dalam pondongannya. Gadis itu tiada hentinya menyesali nasib dirinya. Peribahasa kuno menyatakan bahwa kalau hendak menguji kesetiaan sejati, lihatlah sikap seorang dalam keadaan sengsara. Banyak sahabat-sahabat yang tadinya menyanjung-nyanjung kita akan memalingkan muka dan berpura-pura tidak kenal lagi apabila keadaan kita menjadi sengsara. Demikian pula dengan cinta kasih. Dapat diukur apabila sepasang merpati berada dalam keadaan sengsara dan jauh dari kesenangan. Cinta kasih tidak mengenal keadaan, tidak mengenal kesengsaraan, tetap murni bagaikan emas, biarpun terjatuh di dalam lumpur kotor, tetap cemerlang dan mengkilap. Akan tetapi cinta kasih gadis macam Lilan beda lagi. Dahulu ia memang mencinta Tiong Kiat sepenuh jiwa raganya, karena Tiong Kiat adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Terutama sekali karena pemuda ini dapat memberi hadiah barang berharga apa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi sekarang semua benda itu ditinggalkan, dan bahkan kini mereka melakukan perantauan tanpa tujuan, berjalan jauh dengan keadaan miskin dan sengsara sekali. Dalam keadaan macam ini lunturlah semua rasa cinta dari hati Lilanlah mulai cemberut dan mengomel panjang pendek. Berkeluh kesah menyesali nasibnya. Setiap hari ia menangis sambil memijati kakinya yang terasa pegal dan lelah sekali. Tadinya Tiong Kiat merasa kasihan juga, akan tetapi beberapa hari kemudian, ia menjadi mendongkol. Pemuda metuk keranjang macam dia mempunyai sifat pembosan. Kini Lilan tidak pernah berhias, tidak pernah memakai minyak kembang dan pakaiannya pun tidak karuhan. Kalau tadinya sedikit-sedikit cacat dapat ditutup oleh hiasan bedak dan gincu, kini terbuka sama sekali. Manusia manakah yang tidak bercacat? Memang dalam keadaan biasa, cacat pada kulit muka dapat ditutup dan diperindah dengan alat-alat kecantikan, akan tetapi dalam keadaan seperti itu, cacat itu menjadi terbuka dan nampak nyata. Setelah kini melihat Lilan tidak berhias, alangkah kecewanya hati Tiong Kiat. Kecewa bahwa ia telah membawa gadis ini. Ternyata jauh sekali apabila dibandingkan dengan gadis yang dulu ditolongnya di rimba raya. Bahkan kalau diperhatikan betul, masih cantik Kuihawa sumoinya itu daripada gadis pesolek ini. Kecantikan Kuihawa adalah sewajarnya, karena semenjak kecil gadis ini tidak pernah bersolek, adapun kecantikan Lilan selalu dibantu oleh bedak dan gincu dan minyak wangi. Mulailah Tiong Kiat marah-marah dan memaki Lilan yang dianggapnya merupakan beban baginya. Dan mulailah Lilan menangis terisak-isak menyesali perbuatannya yang dimulai semenjak berada di rumah keluarga Lui menjadi pelayan. Kalau saja ia dauiu tidak melakukan perbuatan sesat, mungkin keluarga yang budiman itu telah mengawinkan dengan seorang pemuda yang baik dan ia telah menjadi seorang istri dan ibu yang bahagia. Pada suatu hari di dalam hutan, ketika Lilan menyatakan telah lelah sekali dan hendak beristirahat, kembali Tiong Kiat membentak-bentaknya. Lilan menjatuhkan diri di bawah pohon dan menangis terseduh-seduh. Dahulu Tiong Kiat akan memondongnya, akan tetapi sekarang, menyatakan lelah saja di bentak-bentak. Di dalam hutan yang sunyi itu hanya terdengar suara tangisan Lilan dan bentakan-bentakan Tiong Kiat. Perempuan tak tahu diri, perempuan pembawa celaka. Kalau tidak karena kau, aku tak usah lari-lari seperti ini. Kalau kau tidak ikut aku akan dapat melakukan perjalanan lebih cepat lagi. Sim Kongcu Kata Lilan sambil megap-megap karena menahan tangisnya, kalau aku menjadi beban kenapa tidak kau bunuh saja? Bunuhlah aku Kongcu. Agar aku terhindar dari siksaan lahir dan batin ini. Kalau kau laki-laki, sudah dari kemarin ku bunuh. Aku seorang laki-laki sejati, tidak sudi membunuh perempuan macam kau. Ah, dunia sudah kacau balau tiba-tiba terdengar suara halus dan tahu-tahu seorang wanita tua yang bertongkat panjang berbentuk kepala naga telah berdiri tak jauh dari mereka. Dulu laki-laki selalu bersikap lemah lembut terhadap wanita, akan tetapi anak-anak muda sekarang demikian kasar dan kejamnya. Tiongkia terkejut. Ia memandang doegan perhatian, akan tetapi tidak mengenal siapa adanya nenek yang berambut putih ini. Nenek tua, mengapa kau mencampuri urusan orang lain? Kalau kau kasihan kepada wanita celaka ini, bawalah dia pergi. Aku tidak butuh lagi padanya. Ketika Lilan melihat nenek itu, ia segera berlari terhuyung menghampirinya dan berlutut di hadapan nenek itu sambil menangis. Sutai, tolonglah aku, bawalah aku, aku tak tahan lagi hidup menderita begini. Kasihan kau anak yang tersesat jauh, nenek itu berkata sambil mengelus-elus kepala Lilan. Baiklah kau membersihkan diri dan batin di dalam kubilku. Mendengar ucapan ini, Tiongkia tertawa girang. Bagus, bagus. Nenek tua kau telah berjasa padaku. Memang perempuan ini perlu dibersihkan. Ha, ha, ha. Orang muda, kau tidak lebih bersih daripada wanita ini. Kalau kau tidak kembali ke jalan benar, kau pun akan menderita bencana besar sepasang metu nenek itu memandangnya dengan tajam sekali sehingga ketika pandang mati mereka bertemu, terkejutlah Tiongkia. Seperti bukan metu manusia, pikirnya dengan seram. Untuk menenteramkan hatinya, pemuda ini mencabut pedangnya dan berkata tertawa-tawa sambil menggerak-gerakan pedang itu. Ha, ha, ha. Dengan pedang dan tenaga di tangan, siapa akan dapat mengganggu ku? Tiba-tiba berubahlah wajah nenek itu ketika melihat pedang di tangan Tiongkia. Angco Akyam serunya dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat. Tiongkia terkejut sekali melihat gerakan tubuh nenek ini, karena tahu-tahu nenek ini telah berada di hadapannya. Bagus, jadi kaukah orangnya yang mengotorkan Angco Akyam, pedang pusaka dari Kim Liyong Pai? Siapakah kau yang mengenal pedang kutanya Tiongkia dengan wajah pucat? Orang durhaka. Pat Jiwuto Anioh sudah berada di hadapanmu, kau masih tidak mengenalnya? Begitu mendengar nama ini, Tiongkia tidak membuang-buang waktu lagi dan cepat sekali pedangnya menusuk dada nenek itu. Ia sudah mendengar nama nenek ini. Karenanya tahu bahwa Pat Jiwuto Anioh adalah sahabat baik dari para tokoh Kunlun Pai dan juga sahabat baik Suhaunya di Liyong San, ia mengira bahwa nenek ini tentu akan membunuhnya. Oleh karena itu ia lalu mendahuluinya dan mengirim tusukan maut. Tiongkia sama sekali tidak pernah mengira bahwa ilmu kepandayan nenek ini luar biasa tingginya bahkan setingkat lebih tinggi daripada kepandayan Lui Tian Sian Jin sendiri. Melihat berkelebatnya sinar pedang yang kemerahan, nenek ini lalu menggerakkan tongkatnya dan sekali tangkis saja pedang Angco Akyam hampir saja terlepas dari pegangan Tiongkia. Pemuda ini cepat melompat mundur, kemudian dengan marah sekalinya. Lalu menyerang lagi. Kembali pedangnya ditangkis hampir terlepas dari pegangan. Aneh sekali nenek itu nampaknya tidak bergerak dari tempatnya berdiri dan tongkatnya hanya digerakkan perlahan dan lambat, namun setiap serangannya dapat ditangkis sekaligus. Gentarlah hati Tiongkia menghadapi nenek yang sakti ini. Dengan muka merah karena malu dan marah, pemuda ini tanpa mengeluarkan sepatah katapu lalu melompat jauh dan pergi dari hutan itu. Pat Jiwuto Anio tidak mengejarnya, hanya menarik napas panjang dan berkata, Sayang, sayang tanda seru. Dia seorang murid yang baik sekali, sayang imannya lemah, sungguh merupakan periok yang indah akan tetapi terbuat daripada bahan yang lemah dan lapuk. Lalu menghampiri lilan yang masih berlutut di atas tanah. Coba kau ceritakan segala pengalamanmu dengan pemuda itu. Mukamu yang cantik penuh bayangan gelap, dosamu yang besar hanya dapat kau bersihkan dengan pencucian diri menjadi seorang pendeta. Sambil terisak isak lilan lalu menceritakan tentang pengalamannya, tidak ada yang disembunyikan, bahkan ia menceritakan pula tentang dosa-dosanya, betapa ia telah membujuk dan menghasut tiongkiat untuk membunuh keluarga Lui. Pat Jiwuto Anio mendengarkan penuturan ini dengan kening berkerut. Setelah gadis itu selesai menuturkan semua pengalamannya, ia menjelenggelengkan kepala dan berkata, Menurut patut, kau harus dihukum seberat-beratnya. Hukuman lahir masih terlampau ringan bagimu, akan tetapi melihat bahwa kau telah menerima hukuman batin, aku akan menerimamu. Marilah kau ikut aku ke kuilku di kaki gunung Funin di mana kau boleh menjadi nikau, pendeta perempuan, bersama murid-muridku. Demikianlah, lilan ikut dengan nenek sakti itu dan beberapa bulan kemudian ia telah berada di dalam kuil Tianhoksi di Dusun Tiangsengan, di kaki gunung Funiu. Ia mencukur rambutnya yang indah itu menjadi seorang nikau gundul yang tekun mempelajari ilmu kebatinan dan tekun pula bersembahyang untuk mencuci dosa-dosanya. Tadinya hal ini dilakukan oleh lilan hanya karena ia tidak melihat jalan lain untuk memperbaiki keadaannya. Akan tetapi sungguh sama sekali tak pernah disangkanya, setelah ia melakukan ibadah dan mempelajari ilmu kebatinan, ia menemukan kebahagiaan jauh lebih besar daripada segala kesenangan duniawi yang dinikmatinya di rumah kapal Chiama. Makin tekunlah ia belajar sehingga menyenangkan hati Pat Jiyuto Aniyo, bahkan sedikit demi sedikit. Nenek sakti itu memberi pelajaran ilmu silat kepadanya. Di lereng gunung Tapaisan, seorang pemuda tampak duduk di atas sebuah batu besar. Dia adalah Sim Tiong Hon yang mengikuti jejak dan mencari adiknya, telah tiba di Wuhan dan dari sana terus ke timur dan mendaki bukit Tapaisan. Wajahnya yang tampan itu tampak berduka, keningnya berkerut. Berkali-kali ia menarik napas panjang, tampak kekesalan hati yang mendidih di hatinya. Pemandangan alam yang demikian indahnya terbentang luas di hadapannya hampir tak terlihat oleh pemuda itu. Pikirannya melayang jauh tak dapat dikendalikannya, seakan-akan melayang, layang naik mega putih yang bergerak pelahan di angkasa raya. Sungguh tidak kebetulan bagi Tiong Hon, karena dengan cepatnya perjalanan yang ditempuhnya dan karena ia tidak tahu bahwa Tiong Kiat agak lama bertempat tinggal di kota Ikiang, maka Tiong Hon telah mendahului adiknya. Oleh karena ini, ia tidak mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tiong Kiat di Ikiang yang menggemparkan itu. Sudah berapa hari Tiong Hon berada di lareng bukit Tapaisan inilah merasa gelisah, kecewa dan juga berduka. Kemana kah ia harus mencari Tiong Kiat? Hatinya sedih bukan kepalang kalau ia teringat kepada adiknya itu. Sesungguhnya ia amat mencinta Tiong Kiat, tidak saja sebagai cinta seorang kakak kepada adiknya bahkan lebih dari itu. Semenjak kecilnya Tiong Kiat selalu bersandar kepadanya dan ia telah merasa seakan-akan menjadi pelindung dan pembela adiknya, sebagai pengganti ayah mereka. Pada hari itu Tiong Hon duduk di atas batu semenjak siang tadi. Ia tidak merasa bahwa keadaan di sekelilingnya telah mulai gelap lah seakan-akan sedang berada di dunia lain, atau pada jaman lain, yakni ketika ia masih kecil. Teringatlah ia akan semua pengalamannya di puncak Kliong San yang pemandangannya hampir sama dengan Tapaisan ini. Ia teringat akan segala permainan dan kesenangan yang diiakukan bersama dengan Tiong Kiat Tungatan inilah yang membuatnya iupakan waktu. Memang dahulu pada waktu senja hari sampai malam, di waktu terang bulan mereka berdua seringkali mengadakan permainan di lareng gunung Lyong San. Mereka berdua suka sekali bermain-main perang-perangan saling intai dan berlaku sebagai pahlawan-pahlawan atau panglima-panglima pemimpin barisan. Ada kalanya Tiong Hon mengambil kedudukan sebagai panglima tuan rumah yang terserang sedangkan Tiong Kiat sebagai panglima musuh yang datang menyerbu. Atau sebaliknya. Bukan main gembiranya kalau mereka bermain main seperti itu. Mereka seakan-akan menjadi pahi awan besar. Sampai malam mereka bermain perang-perangan, intai-mengintai di balik batu-batu karang dan semak-semak. Lui Tian Sian Jin, suhu mereka, pernah menceritakan bahwa ayah mereka adalah seorang pahlawan dan patriot bangsa yang gugur dalam pemberontakan menggulingkan pemerintahan yang korup. Oleh cerita yang singkat dan tidak jelas inilah maka Tiong Hon dan Tiong Kiat suka sekali bermain perang-perangan, menjadi pahlawan seperti ayah mereka. Pada saat itu, Tiong Hon tenggelam dalam kenangannya. Bertitik air matanya kalau ia mengingat betapa hubungan mesra itu kini telah rusak. Adiknya yang dicinta sepenuh hatinya itu kini entah berada di mana dan ia mendapat tugas mencarinya, merampas pedang Ang Choa Kiam, bahkan kalau perlu membunuhnya. Ia merasa bahwa kini ia akan dapat mengimbangi kepandayan Tiong Kiat, karena setiap hari tiada hentinya ia memperdalam kepandayan ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud dari kitab yang dibawanya. Ia telah hampir dapat menguasai seluruh isi kitab itu dan ilmu pedangnya maju dengan pesatnya. Ketika ia teringat betapa ia dan adiknya pada saat bermain perang-perangan itu menyanyikan sajak yang mereka dengar dari suhu mereka bernyanyi dan yang kemudian mereka robah sendiri. Tiong Hon lalu bangun berdiri dari batu yang didudukinya. Bagaikan dalam mimpi, ia lalu melangkah maju di pinggir jurang, lalu ia bernyanyi, seperti ketika masih kecil bersama Tiong Kiat di lereng bukit Leong San bulan sepotong sudah mulai timbul dari timur, angin gunung hanya meniup perlahan saja, mendatangkan suara berkerseknya daun-daun yang bahkan menambah rasa sunyi yang mencekam hatinya. Bagaikan terpimpin oleh perasaan halus yang tak disadarinya, Tiong Hon bernyanyi dengan suara keras, sepenuh dadanya, sambil menggerak-gerakan tangan kanannya meniru gaya seorang panglima seperti yang ia lakukan bersama adiknya ketika mereka masih kecil dulu. Pedang telanjang di tangan. Berlumur darah musuh Cahanam. Anak panah beterbangan. Bagaimaut mengintai nyawa. Pasukan musuh di sana? Sebu. Maju gembira. Inilah tugas tiap ksatria. Mati. Hanya gugur bagai bunga. Aku hanya ingin menang, menang. Biar takkan mendapat jasa. Biar takkan menerima pahala. Tidak peduli, aku ingin menang. Aku ingin menjadi pahlawan. Seperti ayah, seperti ayah. Tiong Hon bernyanyi penuh semangat, seperti dulu ketika masih keciwi. Bunyi sajak ini sesungguhnya sudah berbeda daripada aslinya karena banyak yang berubah dan baris terakhir seperti ayah adalah tambahan sendiri dari Tiong Hon dan Tiong Kiat. Keduanya merasa bangga sekali akan ayah mereka, sungguhpun mereka tidak tahu dan tidak ingat lagi bagaimana rupa ayah mereka. Tiong Hon tidak tahu sama sekali bahwa pada saat bernyanyi, seorang pemuda sedang berjalan mendaki jalan kecil dari timur. Ketika mendengar ia bernyanyi, pemuda itu berhenti bertindak dan diabagaikan patung. Akhirnya setelah Tiong Hon menyanyikan baris terakhir dari sajaknya, pemuda yang berpakaian biru kehitaman itu berlarl menghampirinya dan berseru dengan suara terharu. Engkohon. Tiong Hon yang sudah mengakhiri nyanyiannya cepat menengok dan terkejutlah kedua matanya ketika ia melihat Tiong Kiat berlari-lari naik seperti dulu ketika masih kecil. Tiong Kiat. Keduanya berdiri berhadapan, saling pandang, kalau dilihat oleh orang lain seperti seorang pemuda berdiri di depan cermin, demikian serupa, sebentuk dan segaya. Kemudian terdorong oleh keharuan hati, kedua orang muda itu lalu saling tubruk dan saling peluk dengan penuh kemesraan dan keharuan hati. Tiong Hon tak dapat menahan ia gi bertitiknya air metu dari sepasang matanya ketika ia merangkul adiknya. Akan tetapi ketika matanya memandang ke bawah dan terlihat olehnya gagang pedang angcoa kiam, hatinya seperti tertusuk oleh pedang itu dan ia melepaskan pelukannya. Tiong Kiat, anak nakal, kemana saja kah selama ini tanyanya dengan pandangan menegur seperti biasa ia lakukan dahulu bila adiknya berlaku nakal. Mendengar teguran dan pertanyaan ini Tiong Kiat melangkah mundur dua tindak. Walau ia pun terpengaruh oleh keharuan hatinya, akan tetapi ia sekarang teringat ia gi akan kesalahan-kesalahannya terhadap kakaknya ini, ia memandang tajam dan bertanya dengan suara dingin. Hanko, mengapa kau berada di sinilah melirik ke arah pedang yang tergantung di pinggang kiri Tiong Hon? Tiong Kiat, apakah kau disuruh oleh Suhu untuk menyusul dan menangkapku ia memandang makin tajam dan kepalanya agak dimiringkan, pandangan matanya penuh selidik. Tiong Kiat, tak perlu aku berbohong kepadamu. Kepergianmu dari Liyong San membuat Suhu menjadi marah sekali, terutama sekali karena kau membawa pergi pedang angcoa kiam yang menjadi pedang pusaka Kim Liyong Pai. Mengapa kau berani melakukan hal itu, adikku? Mengapa? Tiong Kiat tertawa mengejek dan tangan kirinya menepuk-nepuk pedang angcoa kiam Tiong Hon, ia tidak menyebut kakak. Aku adalah murid yang terpandai, maka berhak mewarisi pedang ini. Habis, apakah sekarang kehendakmu? Dua orang pemuda yang sama rupa sama bentuk itu berdiri berhadapan dalam keadaan tegang. Tiong Kiat dengan pandangan mat menantang sedangkan Tiong Hon dengan mat berduka. Tiong Kiat, kau harus kembalikan pedang itu. Aku disuruh oleh Suhu untuk mengambil kembali pedang itu. Sadarlah bahwa kau tidak berhak mengambil pedang pusaka itu begitu saja tanpa izin dari Suhu. Akan tetapi Tiong Kiat melangkah mundur tiga tindak dan tiba-tiba ia mencabut pedang angcoa kiam dan berkata, Tiong Hon, selama beberapa bulan ini, pedang inilah kawan satu-satunya dariku yang telah melindungi keselamatanku. Bagaimana aku bisa mengembalikannya begitu saja? Kiau pedang ini kau ambil aku akan merasa sunyi, seakan-akan ditinggalkan seorang sahabat yang paling baik. Berubah wajah Tiong Hon mendengar ini. Tiong Kiat, di mana, Sumoy? Aku tidak melihatnya. Tiong Klat tersenyum pahit. Kau mencari tunanganmu. Jangan kurang ajar Tiong Hon membentak. Aku tidak menganggapnya sebagai tunangan lagi. Aku rela melepaskannya untuk menjadi jodohmu. Aku hanya ingin mengetahui mengapa dia tidak berada di sini, bersamamu. Apakah kau telah meninggalkannya pula? Pandangan pemuda ini menjadi tajam dan keras. Siapa meninggalkannya? Kami hanya memilih jalan masing-masing. Kalau kau mau mencarinya ke kota Heng, yang kau akan dapat bertemu dengan dia dan kau boleh mengambilnya sebagai istrimu. Mendengkol juga hati Tiong Hon mendengar ucapan ini. Tiong Kiat, tak perlu kita melanjutkan percakapan tentang Sumoy. Yang paling penting sekarang ialah pengembalian pedang itu. Suhu menghendaki agar supaya aku mengambil kembali pedang Ang Choa Kiam dan membunuhmu. Akan tetapi asal saja kau mengembalikan pedang itu dan berjanji takkan melakukan kesesatan, aku takkan mengganggumu. Tiong Kiat tertawa bergelak mendengar omongan ini. Tiong Hon, biarpun Suhu sendiri yang datang mengambil pedang ini, agaknya ia takkan dapat mengambilnya begitu saja tanpa membuktikan bahwa kepandainya masih lebih tinggi daripada aku. Siapa yang memiliki kepandainya ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud lebih tinggi, dialah yang berhak memiliki pedang ini. Aku memegang pedang ini, nah, apakah kau memiliki keberanian untuk menentangku? Apakah kau tidak tahu bahwa pemegang pedang ini harus dihormati dan ditaati oleh semua anak murid Kim Lyong Pai? Tiong Kiat, jangan kau berkeras. Lebih baik kembalikan pedang itu dan kalau kau menginginkan sebatang pedang yang baik, kau boleh ambil pedangku Hwi, Lyong Kiam ini. Aku tidak bisa menyerangmu, kau adalah adikku dan kau tahu betapa besar cinta kasihku kepadamu. Tanda petik. Jangan omong kosong. Aku memegang Ang Choa Kiam, kalau kau mau menjadi murid Kim Lyong Pai yang mendurhaka, kau boleh melawan aku. Sedih benar hati Tiong Hon menyaksikan sikap adiknya ini. Terpaksa ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan kitab Pang Choa Kiam Cho An Si. Kau ihat ini, Tiong Kiat. Akulah yang lebih berhak daripadamu, karena kitab pusaka ini dipercayakan kepadaku oleh Su Hu. Terbelalak matuh, Tiong Kiat memandang kepada kitab ia puk di tangan kakaknya itu. Ketika ia hendak pergi, ia telah mencari-cari kitab ini, akan tetapi ia tak terdapat olehnya. Kalau saja ia dapat memiliki kitab itu, tentu ilmu pedangnya akan menjadi maju pesat sekali. Otaknya yang cerdik bekerja cepat dan ia lalu tersenyum ramah kepada kakaknya. Han Ke, terpaksa aku mengakui keunggulanmu karena kau memegang kitab itu. Baiklah aku akan kembalikan Ang Choa Kiam kepadamu, akan tetapi kau harus memberi pinjam kitab itu selama beberapa bulan kepadaku agar adikmu ini dapat melanjutkan pelajaran ilmu pedang. Tiong Hon menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, Tiong Kiat. Kitab ini tidak boleh kuberikan kepada siapapun juga. Lekas kau berikan pedang itu padaku. Berikan. Mari, terimalah akan tetapi ucapan ini disambung dengan gerakan menusuk dengan pedangnya ke arah dada kakaknya. Sungguh kejam dan jahat sekali hati pemuda yang sudah tertutup oleh hawa nafsu busuk itu. Baiknya Tiong Hon sudah berlaku waspadalah kenai baik adiknya yang cerdik dan semenjak kecil memang mempunyai banyak akal licin ini. Ia cepat mengelak, menyimpan kitabnya dan mencabut pedang Hwi Lyong Kiam. Tiong Kiat, dengan hati perih terpaksa aku harus memberi hajaran kepadamu dan mengambil kembali pedang itu dengan paksa katanya sambil membalas dengan serangan yang kuat. Ha, ha, ha. Baik mari kita mencoba siapa yang lebih kuat di antara kita, jawab Tiong Kiat memandang rendah, oleh karena ia tahu bahwa kepandainya masih lebih menang daripada kakaknya. Akan tetapi begitu mereka bergebrak selama beberapa jurus saja terkejutlah Tiong Kiat. Ilmu pedang kakaknya ini sudah maju jauh sekali, bahkan tenaga luakangnya lebih mantap dan berisi daripada dulu. Ia menjadi gemas, mengertak gigi dan melakukan serangan. Mati-matian, menggerakkan seluruh tenaga dan kepandainya. Sayangnya, beberapa kali ia sengaja mengadu pedang Ang Choa Kiam untuk membabat putus pedang di tangan Tiong Han, akan tetapi biarpun bunga api berpijar menyilaukan mata, pedang Hwi Ong Kiam itu ternyata tidak rusak sedikitpun juga. Pertempuran dilanjutkan dengan amat sengitnya. Serang-menyerang terjadi, desak-mendesak antara kedua saudara kembar itu. Mereka sama lincah, kuat dan sama mahir ilmu pedangnya. Hanya ada sedikit perbedaan, yakni kalau Tiong Kiat menyerang dengan mati-matian dengan nafsu merobohkan dan membunuh kalau perlu dalam usahanya untuk merampas kitab Pang Choa Kiam Choan Si, adalah Tiong Han bertempur dengan terpaksa. Hatinya tidak tega untuk melukai adiknya yang amat dicintanya ini, dan ia hanya mempertahankan diri dan serangan balasannya hanya ditujukan untuk merampas pedang. Sesungguhnya, setelah mematangkan ilmu pedangnya dari kitab yang dibawanya, kemajuan Tiong Han luar biasa sekali dan ia telah dapat melampaui kepandayan adiknya. Banyak jurus-jurus rahasia yang menjadi bagian-bagian tersulit dari ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud telah dipelajarinya sedangkan Tiong Kiat belum pernah mempelajari jurus-jurus ini. Kalau Tiong Han mau menyerang mati-matian seperti adiknya, tak dapat disangsikan Iagi bahwa ia pasti akan menang. Akan tetapi keraguannya membuat ia selalu bahkan terdesak oleh Tiong Kiat. Engkohon yang baik, Tiong Kial berkata mengejek, biarpun kepandayanmu sudah maju, tetap saja kau takkan dapat menangkap aku. Lebih baikkah serahkan kitab itu agar aku tidak akan berdosa melukaimu. Kau buta oleh nafsu jahatmu, Tiong Kiat, Tiong Han menjawab sambil menangkis sebuah sambaran pedang adiknya. Pertempuran dilanjutkan Iagi hebat lagi, karena Tiong Kiat kini menyerang Iagi bernafsu lah merasa penasaran juga karena telah bertempur lebih dari 50 jurus, belum juga Tiong Han dapat dikalahkan. Padahal dulu, di dalam latihan, ia dapat mengalahkan kakaknya ini dalam waktu 30 jurus saja. Bukan main hebatnya pertempuran kakak beradik ini, dua saudara kembar ini. Gulungan sinar pedang Ang Choa Kiam yang berwarna merah bergulat dengan sinar pedang dari Hui Lyong Kiam, merupakan dua ekor naga yang saling membelit. Pertempuran ini hanya disaksikan oleh bulan, angin dan pohon-pohon di sekitar mereka. Seratus jurus terlewat dan Tiong Han makin terdesak saja. Tiba-tiba serangan kilat yang amat hebat dari Tiong Kiat dan yang ditangkisnya kurang cepat membuat pedang Ang Choa Kiam meleset dan melukai pundak Tiong Han. Bajunya di bagian pundak terbabat robek, berikut sedikit daging dan kulitnya sehingga mengucurkan darah dari pundak Tiong Han. Serahkan kitab itu Tiong Kiat mementak sambil menahan serangannya. Betapapun juga, ia tidak ingin membunuh kakaknya dan timbul rasa kasihan di hatinya melihat betapa wajah kakaknya menjadi meringis menahan sakit. Tiong Kiat, kau terlalu Tiong Han menegur dan kini pemuda inilah yang mendahului maju menyerang adiknya. Tiong Kiat menangkis dan sebentar kemudian terkejutlah dia karena gerakan pedang Tiong Han bukan main kuat dan hebatnya, penuh dengan gerakan dan gaya yang aneh dan tak dapat terduga sama sekali olehnya lah merasa seakan-akan pedang Hwi Liyong Kiam berubah menjadi banyak sekali, mengelilingi dan menyerang ke arah dirinya dari segenap penjuru. Barulah Tiong Kiat tahu bahwa kepandayan kakaknya sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Akan tetapi terlambat ia sadar akan kesombongannya karena sebelum ia tahu apa yang terjadi, ia merasa perih sekali pada lengan kanannya dan tahu-tahu pedangnya telah pindah ke tangan kiri Tiong Han dan iengan bajunya telah robek berikut kulit lengannya yang mengalirkan darah lebih banyak daripada darah yang mengucur dari pundak Tiong Han. Aduh, Tiong Kiat mengeluh kemudian saking jengkel, marah dan malunya ia lalu menjatuhkan diri di atas tanah, menutupi mukanya dan menangis. Tiong Han tidak merasa heran melihai kelakuan adiknya ini. Semenjak dulu ketika mereka masih kecil, tiap kali dia marah kepada adiknya atau memukulnya, Tiong Kiat selalu menangis seperti itu. Dan juga ia tidak merasa heran ketika mendengar adiknya meratap. Ayah ibu, mengapa kalian tidak membawa aku mati saja apa artinya hidup bersama seorang kakak yang kejam terhadap adiknya sendiri? Memang, sikap Tiong Kiat ini benar-benar lucu dan bersifat kekanak-kanakan, akan tetapi memang pemuda ini memiliki kelemahan hati yang akhirnya menjadi kebiasaan, bahkan seringkali dipergunakan sebagai siasatnya untuk mengalahkan hati kakaknya. Kali ini pun, melihat hai adiknya sedemikian rupa, biarpun Tiong Hon maklum bahwa hal itu mungkin hanya siasat, hatinya tersinggung dan sambil mengalirkan air mata, ia menubruk dan memeluk Tiong Kiat. Adikku, jangan kau berduka ini ambillah pedangku William Kiam. Kau sudah menyaksikan sendiri bahwa ketajaman dan keampuhannya tidak kalah oleh Ang Chua Kiam. Mana lengan mi, biar aku balut agar jangan banyak darah yang keluar sambil berkata demikian, Tiong Hon lalu merobek pinggir jubahnya dan membalut lengan tangan Tiong Kiat yang memandang dengan muka terharu. Alangkah baik hatinya kakaknya ini. Lukanya sendiri di pundak tidak diperhatikan, sebaliknya malah membalut luka di tangannya. Hanku, bisakah kau memaafkan aku yang sudah menyakiti hatimu tanyanya dengan terharu, rasa haru yang timbul dari hati murninya, bukan pura-pura. Mengapa tidak, adikku? Semenjak dahulu aku telah memaafkanmu bahkan tadipun aku terpaksa melukaimu. Ilmu pedangmu terlampau kuat. Ilmu pedangmu yang hebat Hanku. Apakah serangan tadipun merupakan jurus-jurus dari Ang Chua Kiam Sud? Tiong Kiat mengangguk dan melanjutkan pekerjaan membalut lengan tangan adiknya. Ia sedang menundukkan mukanya, tidak melihat betapa kini sinar metu, Tiong Kiat telah berubah menjadi liar lagi, ditujukan dengan meta penuh nafsu ke arah baju kakaknya, seakan-akan hendak menaksir di mana kakaknya menyembunyikan kitab Ilmu pedang yang amat diinginkannya itu. Hanku, terima kasih atas pemberianmu pedang Hwi Liyong Kiam ini. Biarlah kau bawa kembali pedang Ang Chua Kiam yang sial itu. Tiong Hon tersenyum. Adiku, jangan kau kira bahwa kau boleh mempergunakan pedang Hwi Liyong Kiam sesuka hatimu. Ketahuilah bahwa pedang itu datang dari Heng San, tadinya punya Lui Kong Jiu Keng Kim Tosu dan penggunaan pedang itu berada di bawah pengurusannya dan juga pengawasan Pat Jiu To'an Yolibihang. Hati-hatilah dan jangan kau bertindak nyeleweng, karena kalau sampai mereka tahu bahwa pedang ini dipergunakan untuk kejahatan, mereka tentu akan turun tangan kepadamu. Aduh Tiong Kiat mengeluh dan Tiong Hon cepat memegang tangan kanan yang terluka itu. Sakitkah terlalu eratkah aku membalutnya lah memeriksa lengan yang telah dibalutnya itu, sambil mendekatkan mukanya. Tiba-tiba sekali di luar persangkaannya, tangan kiri Tiong Kiat bergerak dan menotok dengan cepat sekali jalan darah pada punggungnya. Tiong Hon tak dapat mengeluarkan suara lagi dan roboh terguling dalam keadaan lemas tak berdaya menggerakkan seluruh tubuhnya. Hanya matanya saja memandang ke arah adiknya dengan mat menyesal sekali. Engkau Tiong Hon, terpaksa aku merobohkanmu, karena ketahuilah, aku ingin sekali mendapatkan kitab ilmu pedang angcoa kiamsut itu. Bukan untuk memilikinya dan mempergunakan pengaruhnya, akan tetapi untuk mempelajari ilmu pedang itu lebih sempurna lagi. Pedang angcoa kiam kutinggalkan kepadamu, biarlah aku merasa puas dengan hoi iong kiam ini saja. Akan tetapi kitab angcoa kiamsut ku bawa ia lalu mengulurkan tangan menggeledah, akhirnya ia mendapatkan kitab itu di saku baju Tiong Hon. Dengan girang ia membalik, balik lembaran kitab itu, lalu menyimpannya di dalam saku bajunya. Hanko aku masih mengingat budi dan ikatan persaudaraan maka aku takkan membunuhmu. Jangan kau persalahkan adikmu yang hanya ingin memperdalam ilmu kepandainya. Pedang hui liong kiam ku bawa berikut kitab ini. Besok siang kawakan sehat kembali dan pulanglah ke liongsan mengembalikan pedang angcoa kiam kepada suhu. Nah, selamat tinggal saudaraku yang budiman. Tiong kiat memondong tubuh Tiong Hon yang lemas itu dan meletakkannya di bawah sebatang pohon besar. Pedang angcoa kiam ia masukkan ke dalam sarung pedang Tiong Hon yang masih tergantung di pinggang. Kemudian ia berdiri dan memandang kepada kakaknya. Kasihan juga hatinya melihat betapa kakaknya rebah terlentang tak berdaya. Darah merah mengalir pada pundaknya. Akan tetapi ia teringat bahwa kini kepandain kakaknya sudah lebih tinggi daripadanya. Kalau kakaknya pulih kembali dari pengaruh totokannya dan ia masih berada di situ, tentu ia akan kalah lagi dan terpaksa mengembalikan kitab itu. Maka ia lalu berlari pergi dari tempat itu. Dewa penjaga gunung tapaisan agaknya marah menyaksikan kejahatan adik terhadap kakaknya ini. Bulan yang tadinya bersinar terang tiba-tiba berubah mendung tebal. Tiong Kiat menjadi bingung karena sukar sekali untuk menuruni bukit-bukit yang banyak jurang-jurangnya di dalam gelap. Dan tak lama kemudian saat ia maju perlahan mencari jalan, hujan turunlah dengan lebatnya bagaikan dituangkan dari atas. Jahanam benar Tiong Kiat menyumpah-nyumpah dan terpaksa mencari tempat perlindungan di bawah sebatang pohon. Tiong Kiat yang besarlah memperhitungkan bahwa totokannya yang tepat mengenai jalan darah Sui Mohyiat di punggung Tiong Kiat akan membuat tubuh kakaknya menjadi lemah sampai sedikitnya besok siang baru bisa lenyap. Sementara ini, ia merasa aman. Besok pagi-pagi terang tanah, ia dapat turun gunung dan sebelum kakaknya sadar ia telah berada di tempat jauh. Akan tetapi semalam itu ia tidak dapat beristirahat. Pertama-tama karena hujan yang turun telah membuat tubuhnya menjadi basah kuyuk, terutama sekali lengannya yang terluka itu biarpun telah dibalut, kini air telah merayap masuk dan membuat lukanya terasa perih dan sakit sekali. Kembali ia mengumpat caci kepada hujan, kepada bulan, kepada malam gelap. Tiba-tiba ia teringat dan wajahnya menjadi pucat. Kakaknya rebah terlentang di bawah pohon itu dan tentu terserang oleh hujan lebat pula. Dan kakaknya berada dalam keadaan terluka dan tidak dapat bergerak sama sekali. Ah, bagaimana kalau kakaknya itu sampai tewas? Hujan dan hawa dingin menyerangnya. Luka itu masih terus mengalirkan darah. Berdebar jantung Tiong Kiat. Kalau kakaknya tewas, maka berarti dialah yang membunuhnya. Tidak, tidaklah tidak mau menjadi pembunuh kakaknya. Sambil mengerang Tiong Kiat lalu bangkit berdiri hendak kembali ke tempat di mana Tiong Han rebah tadi. Hendak dijaga dan dirawatnya Tiong Han sampai besok pagi, agar kakaknya itu tidak ditinggalkan dalam keadaan terancam bahaya maut. Akan tetapi terpaksa ia harus membatalkan kehendak hatinya itu. Tak mungkin kembali ke tempat tadi dalam malam gelap dan hujan ibat inilah tidak tahu Yagi ke mana harus mencari jalan. Akhirnya dengan hati khawatir sekali ia menjatuhkan diri, duduk kembali di bawah pohon. Hujan turun terus sampai keesokan harinya, pagi-pagi baru reda. Tiong Kiat tidak jadi turun gunung dan kembali ke tempat kemarin malam untuk menengok kakaknya. Hatinya gelisah sekali. Berdebar jantungnya penuh kengerian kalau ia membayangkan betapa Tiong Han akan didapatinya di bawah pohon dalam keadaan kaku tak berfernyawa lagi. Ia mempercepat tindakan kakinya. Akan tetapi ia menjadi melongo keheranan ketika tiba di tempat itu, ternyata ia tidak melihat Tiong Han iagi. Mungkinkah ini? Mungkinkah Tiong Han dapat melepaskan diri daripada totokannya? Tidak bisa jadi. Dengan hati gelisah Tiong Kiat memandang ke kanan-kiri, lalu berjalan masuk ke dalam hutan di dekat tempat itu dengan hati-hati. Kalau kakaknya muncul, ia akan melarikan diri. Tiba-tiba ia mendengar suara wanita menangis, diiringi oleh kata-kata pedas seperti orang memaki-maki. Ia mempercepat tindakan kakinya menuju goa batu karang dari mana suara itu terdengarlah cepat bersembunyi di balik pohon ketika melihat seorang wanita muda keluar dari goa itu sambil menyeret tubuh seorang laki-laki. Alangkah kagetnya ketika melihat bahwa tubuh yang diseret itu bukan lain adalah tubuh Tiong Han yang masih lemas. Dan yang menyeret itu ia kenal sebagai gadis cantik jelita yang dulu telah ditolong dan kemudian diganggunya di dalam hutan. Memang gadis ini bukan lain adalah Suma Eng atau Eng Eng. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Eng Eng telah bertemu dengan Tiong Han dan mengira bahwa pemuda ini adalah yang telah mengganggunya sehingga gadis ini menyerang Tiong Han dengan hebat. Kemudian Tiong Han melarikan diri dan Eng Eng selalu berusaha mencari pemuda inilah mencari keterangan dan mengikuti kemana juga jejak pemuda ini nampak. Sampai berbulan-bulan ia tidak berhasil bertemu dengan Tiong Han. Akhirnya ia mendengar bahwa pemuda yang dicarinya itu berada di puncak gunung Tapaisan, maka tanpa membuang waktu lagi ia lalu mengejar ke atas dan pada senja hari itu ia tiba di lareng bukit Tapaisan. Tapaisan akan tetapi, malam hari itu ia tidak dapat mencari Tiong Han karena hujan turun dengan derasnya. Betapapun juga, gadis yang keras hati ini terus merayap naik dan akhirnya di dalam hujan lebat, ia melihat tubuh seorang laki-laki menggeletak telentang di bawah pohon. Ia tidak mengira bahwa itu adalah tubuh pemuda yang dicarinya, karena malam gelap dan hanya diterangi oleh berkelebatnya sinar kilat. Timbul perasaan kasihan di dalam hatinya dan dipondongnya tubuh pemuda yang tak berdaya itu ke sebuah gua di dalam hutan. Ia melihat betapapun da pemuda itu terluka, maka ia segera membalutnya dengan baik-baik. Ketika ia melihat pedang tergantung di pinggang Tiong Han, diam-diam ia memuji pedang bagus itu. Pada keesokan harinya, ketika malam gelap telah pergi dan ada penerangan masuk ke dalam gua, ia memandang pemuda itu dan alangkah terkejutnya ia bahwa pemuda yang ditolong itu. Bukan lain adalah Tiong Han, pemuda yang selama ini dicari-carinya. Jahanam terkutuk. Kiranya kau ini. Tiong Han mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika tadi ia ditinggalkan oleh Tiong Kiat, tubuhnya lemas tak berdaya dan luka di pundaknya mengeluarkan banyak darah. Ketika hujan turun menimpanya ia berusaha untuk mempertahankan diri, akan tetapi hawa dingin dan rasa sakit, pada pundaknya membuatnya jatuh pingsan. Ia tidak tahu bahwa dia telah ditolong oleh Hengeng. Kini ia telah siuman dan pengaruh totokan itu sudah makin lemah sehingga ia dapat bicara dan menggerakkan sedikit tangan kakinya akan tetapi masih belum mampu bangun. Ia pun terkejut sekali ketika melihat Sumaeng Yap dikenalnya. Nona Sumaeng kau kah yang menolongku? Terima kasih. Bangsat besar. Sim Tiong Han, baru sekarang aku dapat bertemu dengan kau. Dosamu telah terlampau besar dan agaknya Tiong sudah memberi kesempatan kepadaku untuk mencincang hancur kepalamu gadis itu tertawa bergelak akan tetapi suara ketawanya disusul oleh tangis yang mengharukan. Aku akan membunuhmu, aku akan menghancurkan kepalamu. Tidak, tidak, aku akan menyiksamu, akan membiarkan tubuhmu diterkam dan dipakai berebutan binatang-binatang hutan. Biar burung-burung hantu menarik keluar matamu, biar serigala-serigala hutan mencabik-cabik dagingmu. Sambil berkata demikian, Engeng lalu menjambak rambut Tiong Hon dan diseretnya pemuda itu keluar dari goa, Tiong Hon merasa ngeri sekalilah merasa yakin bahwa gadis ini tentulah seorang gadis liar dan gila. Akan tetapi apakah dayanya lah masih setengah berada dalam pengaruh totokan Tiong Kiat dan tak mungkin baginya untuk menggerakkan tubuh melakukan perlawanan. Dan pada saat Engeng menyeret tubuh Tiong Hon sambil menjambak rambutnya ini, menariknya keluar goa, datanglah Tiong Kiat yang segera bersembunyi di balik pohon. Pemuda ini mencemandang dengan metu, terbelalak dan menahan nafas. Wajahnya berubah pucat sekali. Setelah Engeng berada di luar goa, di dalam keadaan yang sangat terang itu ia memandang ke arah wajah Tiong Hon. Diam-diam ia mendongkol sekali ketika melihat wajah yang tampan itu sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut. Ia begitu benci kepada pemuda yang merusak hidupnya ini dan sebelum membunuhnya ingin sekali menyiksanya dengan rasa takut. Akan tetapi pemuda ini hanya memandangnya dengan heran dan mulutnya bahkan tersenyum. Ia melihat betapa Tiong Hon menarik nafas maka ia melepaskan jambakannya dan berkata, Ha, kau menarik nafas. Baru sekarang kau merasa menyesal atas perbuatan dahulu bukan? Sungguh matamu buta kau berani mati sekali telah berbuat tidak patut. Terhadapku, tak tahukah siapa aku? Manusia terkutuk, aku suma yang tak boleh dihina begitu saja. Aku telah bersumpah sebelum dapat mencarimu dan membalas dendam, aku takkan berhenti berusaha. Aku tidak mau mati dulu sebelum dapat menghancurkan mukamu. Dan sekarang kau telah berada di dalam tanganku. Kembali gadis itu tertawa kemudian disusul oleh tangisnya yang memilukan. Nona Suma, aku tidak menyesali perbuatanku yang sudah-sudah, karena sepanjang ingatanku, aku tak pernah berbuat dosa terhadapmu ataupun terhadap siapapun juga. Aku Sim Tiong Hon adalah seorang laki-laki sejati, mana mungkin aku mengganggu seorang wanita. Aku kasihan melihatmu, Nona. Eng-eng menengok dan memandang dengan matah, terbelalak. Kasihan? Aku kasihan melihat kau, seorang gadis muda yang agaknya menjadi murid orang pandai, ternyata menderita sakit. Entah kejadian atau malapetaka apa yang telah menimpa dirimu dan yang telah membuat pikiranmu tidak waras lagi. Kau kira aku gila? Bangsat terkutuk, jahanam keparat, ku bunuh kau eng-eng menghunus pedangnya yang bersinar merah dan diangkatnya pedang itu ke atas. Tiong Hon memandangnya dengan senyum, Nona Sumaeng semenjak kita bertemu di dalam hutan di dalam keadaan yang aneh dulu itu dan kemudian kau menyerangku tanpa alasan, aku tak pernah melupakan kau. Sikapmu yang aneh itu benar-benar membingungkan aku. Kita belum pernah bertemu, akan tetapi kau tiba-tiba saja memusuhi dan hendak membunuhku. Ah, sungguh di dunia ini banyak terjadi hal yang aneh. Ha, kau takut mati. Tidak ada orang yang takut mati atau takut hidup, karena hidup dan mati tidak berada di tangan manusia. Mati di dalam tangan seorang seperti kau bukan hal yang terlalu buruk, lah tersenyum. Hanya sayangnya aku selalu akan merasa penasaran karena belum tahu apa sebabnya Nona Sumaeng yang pandai dan cantik begitu membenci Sim Tiong Hon yang rendah. Tiba-tiba sinar matuengeng mengeras ketika ia menatap wajah pemuda itu penuh selidik. Kau masih berpura-pura ataukah aku yang mimpi? Orang sisim, kau dulu bertemu dengan aku di dalam hutan, bukan? Betul, kau berada dalam keadaan pingsan dan kehujanan. Kau lalu membawaku ke kuil tua, bukan? Tiong Hon menggeleng kepalanya. Tidak, aku hanya menyelimuti tubuhmu dengan mantelku, agar jangan terserang air hujan. Aku tidak tahu adanya kuil di tempat itu, kalau tahu tentu kau akan ku bawa ke sana agar terhindar dari serangan hujan lebat. Aku hanya menyelimutimu dan ketika kau siuman, tiba-tiba kau menyerang dan melukai pundaku. Bohong tiba-tiba eng-eng menampar dan plak pipi Tiong Hon terkena tamparan keras sehingga pemuda yang masih lemas ini tak dapat menahan. Darah segar mengalir keluar dari bibirnya. Manusia pengecut. Kau telah berani melanggar dosa, berani berbuat akan tetapi tidak berani mengaku. Laki-laki macam apakah kau ini? Kau telah membawaku ke kuil ketika aku sedang pingsan dan kau, kau telah berbuat hina kepada aku. Karena itu aku harus menghancurkan kepalamu sebelum aku menghabiskan nyawaku sendiri. Nona, tidak salahkah kau? Apakah orang terkutuk itu orang lain? Bangsat! Kau kira aku dapat melupakan muka orang ia menatap dengan tajam dan merasa yakin bahwa pemuda yang dulu menghinanya adalah orang inilah. Tiba-tiba Tiong Hon teringat kepada Tiong Kiat dan ia menghela nafas dengan hati perih. Ah! Mungkinkah? Ya Tuhan mengapa kau tersesat sedemikian jauhnya? Apa maksudmu? Siapa tersesat tengeng bertanya? Sudahlah, Nona. Kalau kau mengira bahwa orang yang berbuat tidak patut terhadapmu itu adalah aku, maka bunuhlah aku. Aku takkan menyangka lagi dan memang barangkali akulah orang itu. Kau mengaku? Ya, boleh, kau sebutkan aku mengaku. Boleh bunuh saja dan habis perkara. Tiba-tiba eng-eng menangis sedih. Entah mengapa, setelah melihat wajah dan sikap Tiong Hon, rasa bencinya lenyap secara aneh. Kalau tadi ketika Tiong Hon tidak mau mengaku, ia menjadi penasaran dan marah, adalah sekarang setelah pemuda itu mengaku, ia sendiri merasa ragu-ragu. Sungguh aneh, tadi ketika Tiong Hon menyangkal dan membuatnya merasa yakin bahwa pemuda inilah orangnya yang berdosa, ia tidak melihat perbedaan sedikitpun dan wajah pemuda yang mengganggunya dengan wajah pemuda dihadapannya ini. Akan tetapi sekarang timbulah keraguan besar. Tak mungkin pemuda yang bersikap halus, sabar dan gagah ini melakukan perbuatan sedemikian rendahnya. Dan kini ada sesuatu yang membisikinya bahwa bukan inilah orangnya yang berdosa. Ada satu titik perbedaan antara orang dikubil itu dengan pemuda ini, akan tetapi eng-eng tidak tahu dan tidak ingat lagi apakah perbedaan itu. Akan tetapi pemuda ini telah mengaku dan harus dibunuh untuk membalas dendam hatinya. Kemudian dia akan membunuh diri sendiri, karena untuk apa hidup lebih lama lagi menanggung derita batin yang hebatlah akan selalu merasa dirinya kotor dan tidak berharga lagi. Tiba-tiba eng-eng menangis terisak-isak, menutupi mukanya dengan kedua tangannya, sehingga Tiong Hon merasa heran sekali. Nona Sumai mengapa menangis? Kau telah menganggapku orang yang berdosa telah mencelakakan hidupnya. Nah bunuhlah, aku takkan merasa penasaran mati di tanganmu setelah aku ketahui apa sebabnya kau hendak membunuhku. Kau, kau bohong. Bersumpahlah bahwa kau bukan yang melakukan hal itu dan aku akan melepaskanmu. Tertegun Tiong Hon mendengar ini. Tentu saja ia ingin bersumpah untuk menyatakan kebersihan dirinya akan tetapi ia teringat kepada Tiong Kiat. Ia tahu bahwa gadis ini tentu telah diganggu oleh Tiong Kiat dan hatinya hancur memikirkan kejahatan dan kesesatan adiknya itu. Kalau ia bersumpah, tentu gadis ini akan mencari Tiong Kiat dan dia sendiri pun tidak akan dapat memaafkan Tiong Kiat untuk perbuatannya yang biadab itu. Lah mengjeleng kepala. Tidak, Nona. Aku tidak dapat bersumpah. Tiba-tiba Eng-Eng menjadi marah lagi. Begitu? Hektometer, kau seorang pengecut. Tadi kau menyangkal bahwa kau yang melakukan perbuatan itu, sekarang kau bahkan tidak berani berkata terus terang. Kau, kau menyebalkan hatiku kembali Eng-Eng menampar dan untuk kedua kalinya bibir Tiong Hon berdarah. Pipi pemuda yang telah ditampar dua kali oleh tangan Eng-Eng yang mengandung tenaga hebat itu telah menjadi bengkak. Bunuhlah saja, Nona. Tentu saja kubunuh kau laki-laki pengecut diangkatnya pedang di tangannya dengan maksud untuk memenggal leher Tiong Hon. Akan tetapi pada saat itu sebutir batu melayang cepat dan tepat menangkis pedangnya itu. Terang Eng-Eng terkejut sekali dan cepat melompat ke arah pohon besar dari mana batu tadi melayang. Ia melihat berkelebatnya bayangan orang melompat pergi dari situ, maka cepat ia berlari menyusul. Ternyata bahwa Tiong Kiat yang menyambit dan menangkis bacokan pedang Eng-Eng tadi. Betapapun juga Tiong Kiat merasa terharu sekali melihat dan mendengar betapa Tiong Hon membela dan melindungi namanya. Alangkah mulianya hati kakaknya itu. Kakaknya telah dihianati, telah ditotok dan dilukai, bahkan telah dicurinya pula kitab yang dibawa oleh kakaknya. Dan sekarang, kakaknya masih berusaha melindunginya dari nama busuk. Bagaimana ia dapat membiarkan kakaknya terbunuh oleh gadis liar ini? Melihat Eng-Eng mengangkat pedangnya, cepat Tiong Kiat lalu menggunakan kepandayanya, menyambit dengan batu untuk menangkis pedang itu. Ia telah mempergunakan sepenuh tenaganya, dan percaya bahwa pedang di tangan Nona itu tentu akan terpukul jatuh dan terlepas. Siapa kira pedang itu tidak terlepas bahkan batu yang dipergunakan untuk menyambit itu ketika beradu dengan pedang telah terpentai jauh. Ketika Eng-Eng melompat mengejar, lebih kaget lagi hati Tiong Kiat karena sebentar saja gadis itu sudah hampir dapat mengejarnya. Tak jauh dari tempat tadi, terpaksa ia berhenti dan dengan pedang W.I. Ong Kiam di tangan, ia menanti kedatangan Eng-Eng. Setelah gadis itu tiba di hadapannya, ia terpesona oleh kecantikan yang murni dari gadis ini. Hatinya bergebar. Alangkah jelitanya gadis ini, dan alangkah gagahnya. Untuk kedua kalinya, Tiong Kiat merasa betapa hatinya berdenyut aneh. Pandangan matanya melembut dan senyumnya menjadi mesra sekali. Di lain pihak, ketika Eng-Eng menghadapi pemuda ini wajahnya berubah pucat sekalilah merasa seakan-akan berada di dalam mimpi, atau seakan-akan melihat seorang iblis di siang hari. Tak terasa pula ia menengok ke belakang ke arah tempat tadi. Dari jauh ia masih melihat Tiong Honerbah miring di atas rumput. Apakah pandangan matanya sudah menjadi rusak? Mengapa ada dua orang yang demikian sama dan serupa segala-galanya? Siapa kau? Mengakulah, siapa kau tanyanya dengan bibir gemetar? Nona sudah iupalagikah kau kepadaku? Kita pernah saling bertemu. Dikuil tanda tanya. Tiong Kiat mengangguk. Ya, dikuil. Eng-Eng merasa kepalanya pening. Bumi yang dipijaknya serasa berputaran dan ia terhuyung-huyung. Tiong Kiat melompat mendekat dan hendak memeluknya, akan tetapi Eng-Eng mengelak dan berkata, Jangan sentuh aku. Nona, aku, aku cinta kepadamu. Maafkanlah aku, aku, aku menyesal sekali telah melukai hatimu. Ikutlah aku, jadilah istriku dan ku perlihatkan padamu bahwa aku akan menjadi suami yang baik untuk menebus dosaku. Terkutuk. Jadi kaulah orangnya sambil menjeritnya ringengeng lalu menyerang dengan pedang merahnya. Tiong Kiat cepat mengelak dan melompat mundur. Nona, pikirlah baik-baik. Hal itu telah terjadi. Kau adalah istriku, dan aku takkan menyianyiakanmu, aku akan mengawinimu, kita menjadi suami istri yang bahagia. Pikirlah. Dengan muka merah dan matu bercahaya bagaikan berapi-api, Eng-Eng memandang wajah pemuda itu dengan penuh perhatian. Sungguh pun bentuk tubuh wajahnya serupa benar dengan Tiong Han, namun kini ia melihat perbedaannya. Tahilalat kecil di atas dagu pemuda ini. Tanda seru. Ya, benar, inilah orangnya lah masih teringat akan wajah pemuda ini, dan tahilalat itu. Inilah titik yang tadi meragukan hatinya ketika Tiong Han mengaku sebagai seorang yang berdosa. Inilah orangnya. Dan sinar mata penuh gairah serta bibir yang tersenyum memikat ini, ah, alangkah besar perbedaannya dengan Tiong Han? Keparat Jahanam. Aku sudah bersumpah akan menghancurkan kepala mula menyerang lagi dengan hebatnya. Terkejut juga hati Tiong Kiat ketika melihat datangnya serangan ini. Ia cepat memutar Williong Kiamnya dengan sekuat tenaga, berusaha memukul pedang gadis itu agar terlepas dari pegangan. Akan tetapi alangkah ranya ketika pedang itu tidak rusak atau terlepas. Bahkan ketika Eng Eng menyerang lagi dengan penuh kebencian, pedang di tangan gadis itu berubah menjadi segulung sinar merah yang dasyat sekali. Hampir sama dengan pedang Ang Choa Kiam. Bukan. Apalagi setelah ia menghadapi gadis ini beberapa jurus, makin gelisah hatinya. Ilmu pedang gadis ini benar-benar ku kuai, ganjil, gerakannya demikian kacau balau dan setiap jurus yang agaknya ia merasa seperti mengenalnya, ternyata perkembangannya jauh berbeda dengan gerak atau jurus yang lajim. Gerakan gadis ini seakan-akan menjadi kebalikan daripada ilmu pedang biasa. Namun keliayannya bahkan lebih dari ilmu pedang biasa. Nampak kacau balau, namun di dalam kekacauan itu tersembunyi daya serang dan kekuatan yang membingungkannya. Terpaksa Tiong Kiat lalu mengeluarkan kepandainya dan ia melawan dengan penuh perhatian dan hati-hati sekalilah makin kagum dan rasa sayangnya makin tebal. Gadis ini jauh lebih cantik daripada kuih HWA dan jauh lebih tinggi kepandainya. Bahkan, ilmu pedang gadis ini belum tentu berada di bawah tingkat kepandainya sendiri. Aduh, alangkah bahagianya kalau ia bisa menjadi suami gadis yang cantik dan gagah perkasa ini. Nona, tahan dulu, Nona. Biarkan aku bicara sebentar. Anjing Hinagina, kau masih mau bicara apalagi berkata engeng dengan marah, akan tetapi ia menahan pedangnya juga karena ia ingin sekali mendengar bicara pemuda yang menghancurkan kehidupannya ini. Nona, tidak bisakah kau memaafkan aku? Aku cinta kepadamu dan biarpun aku telah dikuasai oleh nafsu sehingga berlaku salah kepadamu, akan tetapi aku bersumpah bahwa aku menyesal sekali, dan berilah kesempatan kepadaku untuk menebus dosaku. Aku akan memberi kebahagiaan kepadamu, biarlah aku berlaku seperti pelayanmu, biarlah aku melindungimu sampai di hari tua. Nona, tutup mulut dan mampuslah engeng menjerit makin marah dan kini dua titik air matu berloncat keluar dari pelupuk matanya. Ia menyerang dengan sepenuh semangatnya, mengerahkan kepandayan dan tenaganya sehingga tiongkiat menjadi sibuk sekali. Pemuda ini maklum bahwa tanpa membalas, ia akan celaka. Maka kini, ia merubah gerakan pedangnya dan membalas serangan gadis itu. Terjadilah pertandingan yang luar biasa sekali serunya. Akan tetapi, ilmu pedang gadis itu terlalu ganas dan kuat bagi tiongkiat. Kalau saja ia tidak sedang bingung dan tidak telah terluka lengannya oleh pedang tionghon kemarin, mungkin ia akan dapat bertahan sampai puluhan atau sampai seratus jurus. Akan tetapi kini ia hanya dapat bersilat sambil mundur, terus terdesak hebat oleh gadis yang ganas sekali gerakan pedangnya itu. Akan ku beset kulitmu, ku keluarkan isi dadamu berkali-kali engeng berseru sambil memperhebat serangannya. Akhirnya tiongkiat tidak tahan lagi menghadapi engeng. Dengan seluruh tenaga yang masih ada, ketika pedang merah di tangan engeng meluncur dan menusuk ke arah ulu hatinya, ia lalu menyempok pedang ini dengan pedangnya. Tenaga sampokannya keras sekali dan biarpun pedang di tangan engeng tidak terlepas namun terpental sehingga gadis ini mengeluarkan seruan kaget dan melompat mundur untuk menghindarkan diri dari serangan balasan yang mendadak. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh tiongkiat. Ia cepat melompat jauh dan berlari pergi dari situ. Jahanam busuk, kau hendak lari kemana engeng cepat mengejar. Tiongkiat tidak berani melawan lagi. Biarpun ia sanggup menjaga diri dan menahan serangan gadis ini, akan tetapi ia merasa gelisah kalau teringat kepada Tionghan. Tak lama lagi Tionghan akan bebas dari totokan dan kalau kakaknya itu turun tangan, celakalah dia. Dengan secepatnya ia melarikan diri, rasa takut membuat larinya ia lebih cepat daripada biasanya. Namun engeng juga memiliki ginkang serta ilmu lari cepat yang tinggi tingkatnya sehingga gadis ini merupakan bayangan yang tak pernah tertinggal jauh oleh Tiongkiat. Ketika tiba di sebuah hutan kecil, engeng kehilangan bayangan pemuda itu dan ia terus mengejar turun. Padahal pemuda itu bersembunyi di dalam serumpun alang-alang lebat. Melihat gadis itu sudah melewatinya, Tiongkiat cepat keluar dan berlari mengambil jalan ke arah lain. Bukan main panas dan penasaran rasa hati engeng ketika ia tidak dapat mencari Tiongkiat. Pemuda itu telah lenyap bagaikan di telan bumi. Kecewa sekali hatinya. Ia hendak melanjutkan pengejarannya, akan tetapi ia lalu teringat kepada Tionghan, maka ia lalu kembali naik ke atas bukit itu. Ketika ia tiba di tempat itu, ia mendapatkan Tionghan sudah bangun dan duduk di bawah pohon. Pemuda ini sedang membersihkan pipi dan bibirnya yang berdarah karena tamparan-tamparan engeng tadi. Biarpun nampaknya masih lemas dan agak pucat namun kesehatannya sudah pulih kembali. Totokan itu telah dapat dilepaskannya sebelum waktunya dengan pengerahan tenaga dalamnya. Bukan main malu dan terharu hati engeng ketika ia melihat pemuda ini. Melihat detapa pipi pemuda itu menjadi bengkak dan kemerahan bekas tamparannya, hampir saja ia tidak dapat menahan air matanya. Akan tetapi ia mengeraskan hatinya dan menghampiri Tionghan yang telah berdiri dan memandangnya dengan tenang. Aku, aku telah berlaku salah, harapkah suka maafkan padaku, kata engeng dengan suara gagap juga. Tidak apa nona suma. Sudah sewajarnya kau sebenci itu kepadaku. Bahkan sekarang juga aku masih bersedia untuk menerima, biar akan kau bunuh juga. Akan tetapi mengapa? Mengapa kau melindungi orang itu? Siapakah dia? Tionghan menarik napas panjang. Setelah gadis ini bertemu sendiri dengan Tiongkiat, ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Dia adalah adik kembarku, Sim Tiongkiat. Akan tetapi, dia yang berbuat dosa, mengapa kau yang mengakuinya dan membiarkan aku melakukan kesalahan kepadamu? Aku engeng berkata penuh penasaran. Tionghan mencoba tersenyum. Lupakah kau nona, bahwa tadinya aku telah menyangka akan tetapi kau tidak percaya kepadaku? Setelah aku menduga bahwa perbuatan keji itu tentu dilakukan oleh Tiongkiat, sudah sepatutnya kalau aku yang menerima hukumannya. Aku rela mati untuknya, aku adalah kakaknya dan juga pengganti orang tuanya. Kami berdua telah menjadi atimpiatu semenjak kecil, hidupnya hanya bersandar kepadaku dan kalau ia menjadi tersesat, tanggung jawabku pula lah itu, entah mengapa, pemuda ini. Menceritakan segala hal kepada engeng dan akhirnya ia menjadi demikian berduka memikirkan Tiongkiat sehingga ia hanya menundukan mukanya. Kau lemah, kau terlalu baik hati, engeng mencela. Manusia macam adikmu itu harus dibasmi dari muka bumi. Aku akan mencarinya sampai dapat, biar berlari ke neraka akan ku kejar sambil berkata demikian, engeng lalu membalikan tubuh dan hendak lari dari situ. Nanti dulu nona, Tionghon menahan dan terkejutlah engeng ketika melihat betapa dengan sekali lompatan saja pemuda ini telah berada di hadapannya. Ah, kepandainya hebat juga pikirnya. Kuharap kau jangan pergi mencari Tiongkiat, katanya. Marahlah engeng dan dicabutnya pedangnya, mengeluarkan sinar kemarahan. Apa? Kau masih juga hendak membela adikmu yang durhaka dan jahat itu. Sim Tionghon, kalau kau masih mabok dalam kelemahan hati dan kasih sayang terhadap adik secara membuta boleh kau merasai pedangku. Tak peduli siapa yang hendak membelasi pendurhaka Tiongkiat dia adalah musuhku. Nona kau kira aku seorang yang demikian jahat? Adik kandungku telah berbuat dosa besar terhadapmu, apakah aku bahkan hendak menambak dosa itu dengan memusuhimu? Tidak, Nona Sumaeng, tidak. Biarpun kau hendak membunuhku, aku takkan melawan. Dosa adikku adalah dosaku juga karena akulah yang mendidiknya semenjak kecil. Aku mencegahmu mengejar Tiongklat, hanya karena, aku khawatir kalau-kalau kau malah akan menjadi korban di ujung pedangnya. Ketahuilah bahwa dia telah merampas kitab ilmu pedang Angco Akiyamsud dan apabila ia telah dapat menamatkan pelajarannya dalam ilmu pedang itu, sukar bagimu untuk dapat mengalahkannya. Sombong. Siapa takut menghadapi Angco Akiyamsud palsu? Mau tahu Angco Akiyamsud? Inilah pedang ular merah yang asli ia memperlihatkan pedangnya. Mau tahu ilmu pedang Angco Akiyamsud yang sesungguhnya? Lawanlah ilmu pedangku, karena hanya ilmu pedangku saja yang disebut Angco Akiyamsud. Tiong Hong tertegun mendengar ini dan ia memandang ke arah pedang ini dengan penuh perhatian. Oh Kiam, pedang pusaka, yang baik sekali, akan tetapi bukan Angco Akiyamsud. Nona. Inilah Angco Akiyamsud yang menjadi pedang pusaka dari Kim Leong Pai, peninggalan dari Sucou Bu Beng Sian Jain. Ia mencabut pedangnya dan memperlihatkannya kepada Engeng juga. Kini gadis itu yang memandang dengan penasaran. Lalu ia tersenyum menghina. Hektometer, pedang buruk seperti ular itu kau sebut Angco Akiyamsud? Dan kau mau bilang bahwa kau juga ahli waris dari ilmu pedang Angco Akiyamsud? Memang betul, Nona. Aku adalah murid dari Kim Leong Pai dan tentu saja ilmu pedangku adalah ilmu pedang Angco Akiyamsud. Hektometer, marilah kita sama membuktikan mana pedang Angco Akiyamsud dan mana Angco Akiyamsud asli bentak Nona itu yang sudah menjadi marah dan ia menyerang dengan hebatnya. Juga Tiong Hon merasa penasaran sekali. Dalam hal lurusan pribadi yang menyangkut persoalan Tiong Kiat, ia memang mau mengalah dan juga ia merasa amat kasihan kepada gadis yang menjadi korban adiknya ini, akan tetapi kalau orang menganggap pedang dan ilmu pedangnya palsu, itu sudah keterlaluan sekali. Ia hendak membuktikan bahwa pedang dan ilmu pedangnya bukan palsu, maka ia pun lalu menangkis dan terjadilah pibu, mengadu kepandayan, yang hebat dan seru sekali di tempat sunyi itu.